A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Ya, baik, Sadgu Zali Mari kita lanjutkan Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertunda Ini brosurnya ditunda dulu berarti Oke, baik, Mari Oke, pertanyaan tanggal 24 Oktober 2021 Mau tanya Lusat tentang berwudu Bagaimana cara mengusap kepala yang benar Menurut tuntunan Rasulullah SAW Dan mengusapnya tiga kali atau satu kali Selama ini yang dilakukan bagaimana ketika berwudu Sependek yang sudah kami ketahui Berdasarkan dalil-dalil yang ada Dulu Rasulullah berwudu itu Tadkala mengusap kepala itu beliau usap satu kali Tidak, tidak tiga kali Ya, di dalam salah satu hadis Hadis disebutkan hadis dari Abu Hayyah Bahwasannya Abu Hayyah Dulu melihat Ali berwudu Ini pengakuan dari Abu Hayyah Dulu aku melihat Ali berwudu Dimulai dengan Membasuh kedua telapak tangan hingga bersih Faghosalah kafaihi hatta angkau huma Ali, tadkala berwudu Itu membasuh kedua telapak tangannya hingga bersih Kemudian bermatmadoh berkumur tiga kali Kemudian istinsyak Istinsyak itu menghirup Memasukkan air ke hidung Kemudian menghembuskan lagi Itu juga kita tiga kali Setelah itu Membasuh wajahnya tiga kali Kedua hasta beliau Maksudnya tangan hingga kesiku Itu juga tiga kali Kemudian Ali Menyapu atau mengusap kepalanya satu kali Suma ghosalah qodamaihi ilal ka'bain Setelah itu Membasuh Kakinya Kedua kakinya hingga Kedua mata kaki Setelah selesai Lantas Ali berkata Ahbab tu an uriyakum Kaifakana tuhuru rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Aku suka Untuk Menunjukkan kepada kalian Bagaimana cara Wuduhnya rasulullah Ya kalau berdasarkan ini Mengusap kepala Itu satu kali Terus cara usapnya bagaimana Di dalam hadis lain Hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansuri Disebutkan Tatkala Abdullah bin Zaid ini diminta Untuk memberikan contoh Tentang wuduhnya rasulullah Nah ketika sampai Pada bagian kepala Dalam riwayat itu Disebutkan Fama sahab birok sihi Fa'akbala biyadaihi wa'adbaro Jadi Mengusap kepalanya Kemudian Dengan kedua tangannya Kedepan dan kebelakang Maksudnya Mengusap Kepalanya Dengan Kedua tangannya Sampai kebelakang Hingga Ketengkuk Kemudian Mengembalikan lagi Kedepan Kemudian Sesudah itu Ghasalah Rijlaihi Ilal Ka'bain Membasuh Kedua kaki Hingga Mata kaki Setelah itu Abdullah bin Zaid Berkata Hakada Kana wudu'u Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Demikianlah Wudunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah kemudian Bagaimana Caranya Apakah hanya Kepala saja Terus Telinga Bagaimana Ternyata Menurut Hadis dari Ibnu Abbas Bahwasannya Rasulullah Dulu Ketika berwudu Masaha Biroksihi Waudzunaihi Zohirihima Wabatinihima Membasuh Kepalanya Dan Kedua Tangan beliau Eh apa Kedua Kedua Telinga Beliau Kedua Telinga Beliau Bagian Luar Dan Bagian Dalamnya Karena Beliau Bersabda Al-Uzunani Minar Roksi Kedua Telinga Itu Termasuk Dari Kepala Nah Dari Hadis-hadis Yang ada Ini Maka Kurang Lebih Wudunya Rasulullah Tadkala Mengusap Kepala Itu Satu Kali Kedua Tangan Beliau Dari Depan Kemudian Disapukan Kebelakang Sampai Ketengkuk Dikembalikan Lagi Kedepan Kemudian Kedua Telinga Telinga Beliau Juga Diusap Bagian Luar Dan Juga Bagian Dalam Nah Itu Ya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Apa Perlu Dipraktekan Ustaz Gozeli Yang Praktekan Ya Ada Lagi Perayaan Dan Peringatan Hari Kemerdekaan Itu Boleh Atau Tidak Ustaz Apakah Rasulullah Juga Melakukan Perayaan Dan Peringatan Pembebasan Kota Makkah Mohon Penjelasannya Al-Aslu Han Asya' Al-Ibah Illa Madal Dalil Alat Tahrimihi Alat Tahrimihi Segala Sesuatu Itu Untuk Urusan Dunia Itu Pada Asalnya Adalah Mubah Boleh Kecuali Kalau Ada Dalil Pengharamannya Pelarangannya Nah Perayaan Kemerdekaan Itu Urusan Kedunia Wiyahan Selama Tidak Ada Larangannya Maka Mubah Meski Rasul Tidak Melakukan Nah Penting Untuk Diperingati Hari Kemerdekaan Itu Bagi Negeri Kita Ini Lebih Dulu Dijajah Ratusan Tahun Bagaimana Para Pendahulu Kita Berjuang Dengan Tetesan Keringat Air Air Mata Tetesan Darah Mempertahankan Tanah Air Dari Rongrongan Penjajah Ratusan Tahun Hidup Terjajah Itu Sangat Sangat Sengsara Makanya Ketika Peringatan Kemerdekaan Nah Disitu Diberikan Penjelasan Lagi Tentang Sejarah Perjuangan Bangsa Ini Sejarah Bagaimana Berusaha Untuk Terlepas Dari Penjajahan Dan Kodarullah Dengan Persatuan Dan Tentunya Yang Utama Adalah Atas Rahmat Dan Pertolongan Allah Sehingga Bangsa Ini Diberi Amanah Oleh Allah Dengan Kemerdekaannya Nah Generasi Sekarang Ini Kalau Tidak Diberi Penjelasan Tentang Bagaimana Dulu Bangsa Ini Berjuang Yaitu Tidak Akan Ngerti Generasi Ini Tidak Akan Ngerti Maka Boleh Biar Apa Generasi Yang Saat Ini Tidak Hanya Menjadi Generasi Penikmat Kemerdekaan Saja Karena Kalau Hanya Bisa Menikmati Tanpa Memahami Arti Dari Perjuangan Yang Dahulu Dilakukan Oleh Para Pendahulu Bangsa Ini Maka Sangat Potensi Generasi Penikmat Itu Identik Dengan Generasi Penghancur Menghancurkan Perjuangan Hasil Atau Nikmat Perjuangan Yang Allah Berikan Karena Ngertinya Hanya Menikmati Tidak Ikut Terlibat Dalam Perjuangan Amanahnya Mengisi Untuk Mengisi Kemerdekaan Kalau tidak Diberi Pemahaman Ya Ngertinya Mau Ngetok Lahir Sudah Enak Sudah Merdeka Semuanya Sudah Serbah Muda Didukung Dengan Kemajuan Teknologi Yang Can Manggih Dah Tahunya Hanya Menikmati Tidak Tau Bagaimana Lorolopone Zaman Perjuangan Itu Ya Dijajah Dirongrong Disiksa Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Maka penting Untuk Diungkap Kembali Sejarah Perjuangan Bangsa Ini Nah Tapi Yang Terjadi Kebanyakan Generasi Yang Sekarang Ini Dalam Mengisi Kemerdekaan Itu Isinya Mung Hura Hura Tok Isinya Hura Hura Pokoknya Mung Seneng Tok Sehingga Amanah Kemerdekaan Itu Sendiri Hampir Hampir Tidak Terasa Tidak Bisa Dirasakan Utamanya Oleh Generasi Yang Lahir Setelah Kemerdekaan Padahal Amanah Kemerdekaan Ini Harus Dijaga Karena Kalau Tidak Kita Jaga Tidak Kita Syukuri Dicabut Nanti Oleh Allah Nikmat Kemerdekaan Ini Nah Memang Sekarang Secara Lahir Tidak Dijajah Seperti Dulu Dengan Senjata Tetapi Sekarang Sedikit Banyak Pola Pikir Generasi Generasi Bangsa Ini Juga Terjajah Pola Pikirnya Terjajah Sehingga Banyak Yang Tidak Bisa Mikir Dengan Benar Untuk Memaknai Kemerdekaan Itu Saja Banyak Yang Salah Kaprah Banyak Yang Salah Kaprah Karena Hanya Ngerti Hanya Menikmati Saja Generasi Penikmat Hati Hati Kalau Tidak Hati Hati Maka Dia Akan Menghancurkan Menjadi Generasi Penghancur Karena Tidak Pernah Ikut Lorolopo Perjuangan Tidak Pernah Ikut Meneteskan Keringat Keringat Air Mata Dan Darah Untuk Perjuangan Bangsa Ini Ngertinya Hanya Menikmati Maka Perlu Diberikan Penjelasan Penjelasan Terus Diulang Ulang Biar Tahu Termasuk Penjelasan Tentang PKI Bangsa Ini Kan Juga Pernah Mengalami Peristiwa Kelam PKI Itu Anak Anak Sekarang Tidak Tahu PKI Maka Perlu Itu Dijelaskan Berulang Ulang Biar Tidak Terjadi Lagi Biar Tidak Terjadi Lagi Ketika Akan Terjadi Generasi Ini Tahu Ciri PKI Seperti Ini Maka Diulang Ulang Terus Ya Selama Itu Tidak Bertentangan Dengan Agama Selama Tidak Ada Dalil Pengharamannya Maka Urusan Dunia Itu Sifatnya Mubah Termasuk Memperingati Kemerdekaan Tergantung Cara Ngisinya Bagaimana Tidak Memperingati Ngisinya Hanya Dengan Seperti itu Hura-hura Ya Tujuan Dan Harapannya Agar Generasi Berikutnya Paham Arti Kemerdekaan Ya Tidak Tercapek Seperti Sini Seneng Seneng Tok Ya Ada lagi Bagaimana Menghadapi Mertua Yang Sudah Pura-pura Lupa Ingatan Ataupun Lupa Beneran Masalahnya Mertua Saya itu Kalau Kesawahnya Saja Tidak Lupa Lokasinya Tapi Kalau Ditanya Ibu Tadi Dari Mana Jawabannya Tidak Dari Mana Mana Dan Hampir Tiap Hari Yang Dipikirkannya Dan Yang Dipicarakannya Masalah Duit Dan Duit Kalau Minta Duit Itu Tidak Tanggung Jawab Dimana Ustadz Menghadapi Yang Begini Nah Kalau Betul Yang Demikian Berarti Itu Mertua Ibu Mertua Mertua Berarti Mertuamu Itu Sudah Pikun Kadang Ingat Memang Orang Pikun Seperti Itu Kadang Ingat Kesawah Kadang Ingat Duit Kadang Ingat Makan Kadang Lupa Makan Kadang Tahu Buang Air Kecil Dimana Kadang Ngompol Di kasur Sudah Solat Kadang Ditanya Jawabnya Belum Solat Belum Solat Ditanya Kadang Jawabnya Sudah Solat Berarti Itu Pikun Lah Bagaimana Kita Lah Kita Yang Masih Tidak Pikun Yang Masih Bisa Berpikir Dengan Cernih Maka Tetap Menghormati Orang tua Maupun Mertua Yang Sudah Pikun Disantuni Dengan Baik Dilayani Dengan Baik Sabar Dalam Bermuamalah Sabar Dalam Menyantuninya Maka Maka Memang Manusia Itu Ada Yang Dikembalikan Oleh Allah Dalam Keadaan Pikun Tidak Tahu Apapun Setelah Sebelumnya Tahu Coba Dibaca Itu Koran Surat Anahal Surat 16 Ayat 70 Itu Surat Anahal Surat 16 Ayat 70 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Wallahu Kholakakum Summa Yatawafakum Huaminkum Mayuraddu Ila Ardhalil Umuri Likaila Ya'lama Ba'da Ilmin Syai'ah Innallaha Alimun Qadir Allah Menciptakan Kamu Kemudian Mewafatkan Kamu Dan Di antara Kamu Ada Yang Dikembalikan Kepada Umur Yang Paling Lemah Yait Pikun Supaya Dia Tidak Mengetahui Lagi Sesuatupun Yang Pernah Diketahuinya Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Kuasa Ardhalul Umur Kondisi Pikun Umur Yang Paling Lemah Yaitu Pikun Dulu Banyak Yang Diketahui Setelah Sampai Pada Usia Ardhalul Umur Ini Pikun Maka Segala Hal Yang Dulu Diketahui Menjadi Tidak Tau Lagi Menjadi Tidak Tau Kita Berlindung Kepada Allah Dari Kepikunan Sekarang Saudara Itu Orang Muslim Orang Yang Ngaji Ngerti Tuntunan Bagaimana Menghadapi Orang Tua Yang Sudah Pikun Tetap 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 Dengan Kesabaran Tetap Dengan Sabar 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 itu Tidak ada Batasnya Kalau Menurut Allah Kalau Sabar itu Ada Batasnya Kalau Menurut Allah Ada Batasnya Niscaya Allah Tidak Akan Perintahkan Hambanya Yang Beriman Untuk Senantiasa Bersabar Kalau Sabar itu Menurut Allah Ada Batasnya Sabar Ada Batasnya Itu kan Kalau Menurut Manusia Manusia Seringkali Mengucapkan Sabar Itu Menurut Manusia Kalau Menurut Allah Sabar Tidak Berbatas Selama Kita Hidup Sebagai Seorang Mumin Selama Itu Pula Perintahnya Kita Agar Bersabar Sampai Kapan Ya Sabar Berarti Sampai Mati Karena Hanya Orang Orang Bersabar Yang Akan Dibersamai Oleh Allah In Allah Ma'as Sobirin Nah Saudara Ini Yang Umurnya Masih Produktif Tidak Pikun Ngerti Tuntunan Maka Tetap Menghadapi Orang Tua Dengan Penuh Kesabaran Dengan Sikap Yang Ma'ruf Sikap Yang Baik Jangan Ngeluh Jangan Menggerutu Biar Bagaimanapun Itu Mertuamu Ibu Dari Istrimu Ibu Dari Istrimu Itu Mertuamu Maka Jangan Hanya Mau Dengan Anaknya Saja Dengan Orang Tuanya Dengan Mertuanya Juga Harus Menerima Dengan Baik Hardalul Umur Karena Pikun Orang Pikun Itu Tidak Sholat Tidak Dosa Sudah Tidak Tidak Tau Apa Tidak Mengerjakan Kewajiban Kewajiban Syariat Itu Tidak Dosa Sudah Diangkat Penang Diangkat Penang Sehingga Tidak Sholat Tidak Puasa Itu Tidak Dosa Apalagi Hanya Lupa Jalan Kesawah Kudu Hati-hati Kalau Kesawah Itu Harus Dibersamai Kalau Tidak Dibersamai Dikhawatirkan Tau Jalan Kesawah Tetapi Tidak Bisa Pulang Tidak Tau Jalan Pulang Ke rumah Muter Muter Tok Nanti Kasian Maka Dibersamai Kalau Kesawah Semaksimalnya Disantuni Dengan Baik Apa Jojo Malah Jangan Begitu Muka Lali Dalan Mulih Kalau Sampai Ada Perasaan Ada Pikiran Semacam Itu Tidak Sholat Tidak Puasa Itu Tidak Dosa Pikun Pikun Itu Sudah Tidak Sadar Tidak Ngerti Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Sudah Diangkat Penah Itu Oleh Allah Disantuni Dengan Baik Tunjukkan Bahwa Kita Ini Orang Muslim Tunjukkan Bahwa Kamu Itu Betul Betul Orang Muslim Yang Ngerti Tuntunan Tuntuk Patuh Betul Kepada Allah Apalagi Ini Mertuamu Nabi Kita Bersabda Bukan Bagian Atau Bukan Dari Golongan Kami Orang Yang Tidak Menyayangi Yang Lebih Muda Dan Orang Yang Tidak Mengetahui Tidak Memahami Kebaikan Orang Yang Lebih Tua Artinya Tidak Berbakti Kepada Orang Yang Lebih Tua Itu Kata Nabi Bukan Golongan Kami Maka Perlakukan Dengan Santun Biar Tetap Dianggap Dan Diakui Sebagai Golongannya Nabi Jangan Kasar Jangan Gresulo Jangan Bermuka Masam Ya Mudah Mudah Allah Anugerahkan Kesabaran Ye Ada Lagi Budi Saya Saat Ini Selalu Dihantui Dosa Dan Merasa Bersalah Karena Saat Haji Saat Di Madinah Membunuh Kutu Rambut Ya Saat Di Madinah Tertular Teman Sekamar Yang Punya Kutu Dan Sangat Mengganggu Saat Ibadah Jadi Tidak Khusuk Mohon Pencerah Nulari Atau Tertular Kutu Rambut Saat Di Madinah Nah Ini Bisa Jadi Belum Mulai Ikhram Haji Sehingga Belum Terkenal Larangan Ikhram Haji Lagi Pula Saat Kita Ikhram Ya Membunuh Kutu Rambut Itu Tidak Ada Larangannya Yang Yang Dilarang Apa Membunuh Binatang Buruan Tidak Ada Larangan Dalam Agama Saat Kita Ikhram Itu Membunuh Kutu Rambut Tumoh Itu Tidak Ada Larangannya Yang Dilarang Itu Membunuh Binatang Buruan Coba Dibaca Itu Al-Ma'idah 95-96 Surat Ma'idah Nama Surat 5 Ayat 95 Sampai 96 Ya Ayuhal Lathina Amanu La Taqotulus Sohita Wa Antum Hurum Wa Mang Kotalahu Minkum Mut'a Ammitang Fajaza Um Mislu Ma Kotalamin An-Nam Ma Kotalamin An-Nam Yahkumu Bihi Zawa Adlim Minkum Hadiyan Balig Al-Ka'badi Aw Kafaratun Ta'amu Misk Aw Kafaratun Ta'amu Masakina Aw Adlul Zalika Siyaman Liyazuka Wabala Amrih Afallahu Amma Salaf Waman Ata Fayantakim Allah Min Wallahu Azizun Zuntikam Ukhillalakum Soytul Barri Wata'amuhu Mata'allakum Walis Sayyarah Wah Hurrima Alaikum Soytul Barri Matum Tum Hurruma Wattakun Allah Alladhi Ilayhi Tuksharun Hai Hai orang-orang Yang beriman Janganlah Kamu Membunuh Binatang Buruan Ketika Kamu Sedang Ikhram Ya Ayu Alladhi Na'amanu Lataktulus Soida Wa Antum Hurum Hai orang-orang Yang beriman Janganlah Kamu Membunuh Binatang Buruan Lah kutu rambut itu Termasuk binatang Buruan Tidak Bahkan banyak yang ngasih kok ya Dulu ibu-ibu itu Petan itu Di depan pintu Dapat kutu rambut Tumoh itu Dikletus Cetuk Asik Itu Dulu Sekarang kita sudah Sulit melihat itu Itu pemandangan indah Ternyata Ngangeni Nah Tumoh itu Tentu Tidak termasuk Binatang Buruan Maka Tidak termasuk Larangan Dalam Ikhram ini Yang Dilarang itu Membunuh Binatang Buruan Terus Barang siapa Di antara kamu Membunuhnya Dengan sengaja Maka Dendanya Ialah Mengganti Dengan Binatang Ternak Seimbang Dengan Buruan Yang dibunuhnya Menurut Putusan Dua orang Yang adil Di antara kamu Nah Waman Qatalahu Minkum Muta'am Mida Dan Barang siapa Yang membunuh Binatang Buruan Tersebut Dengan Sengaja Sedang Dia Dalam Keadaan Ikhram Maka Dendanya Fajaza Umis Luma Qatala Minan Na'ami Dendanya Dia Harus Memberi Atau Mendatangkan Binatang Ternak Yang Seimbang Sebanding Dengan Hewan Buruan Yang Dibunuhnya Tadi Ya Misalkan Kijang Yang Dibunuh Yang Diburu Sebanding Dengan Kamping Misalkan Burung Unta Dengan Unta Dan lain Sebagainya Dan lain Sebagainya Yang Seimbang Besar Kecilnya Lebih Besar Lebih Baik Namun Ini Yang Seimbang Yang Diputuskan Menurut Dua Orang Yang Adil Di Antara Kamu Yaitu Disana Nanti Di Tanah Haram Sudah Ada Ketentuannya Kalau Membunuh Binatang Buruan Nanti Ada Yang Memutuskan Perkara Itu Disana Nah Ini Kalau Orang Membunuh Binatang Buruan Saat Ikhrom Dengan Sengaja Maka Tidak Boleh Ada Dendanya Nah Lanjut Sebagai Hatiu Yang Dibawa Sampai Ke Kaabah Atau Dendanya Membayar Kafaroh Dengan Memberi Makan Orang Orang Miskin Atau Berpuasa Seimbang Dengan Makanan Yang Dikeluarkan Itu Nah Tadi Hewan Ternak Yang Dibayarkan Sebagai Denda Karena Telah Membunuh Hewan Buruan Saat Ikhram Itu Sebagai Hadiu Hadiam Balikul Kaabah Yang Akan Nanti Disembelih Di Tanah Haram Sebagai Hadiu Dan Dagingnya Dibagikan Kepada Fakir Miskin Kalau Kalau Tidak Mendapatkan Binatang Ternak Yang Dimaksudkan Misalkan Sulit Tidak Mendapatkan Maka Boleh Boleh Mengeluarkan Atau Memberimakan Para Fakir Miskin Sejumlah Atau Senilai Binatang Ternak Atau Binatang Atau Binatang Ternak Yang Sebanding Dengan Hewan Buruan Yang Dibunuh Tadi Atau Puasa Awadlu Zalika Siama Atau Puasa Yang Sebanding Dengan Makanan Yang Dikeluarkan Tadi Untuk Orang Miskin Sebanding Puasanya Misalkan Hewan Buruan Yang Dibunuh Senilai Sekian Kemudian Tidak Punya Mungkin Tidak Punya Uang Itu Harus Tetap Dibayar Dendannya Kafarohnya Harus Dibayar Tidak Punya Uang Untuk Mendatangkan Binatang Yang Seimbang Tidak Ada Uangnya Bisanya Puasa Maka Dihitung Dihitung Memberi Makan Pada Fakir Miskin Tadi Itu Untuk Berapa Orang Miskin Nilai Dari Binatang Tersebut Misalkan Sepuluh Berarti Puasa Sepuluh Hari Itu Yang Seimbang Oh Berat Kalau Merasa Berat Maka Jangan Melanggar Seneng Penak Jangan Hanya Mau Enaknya Ini Melanggar Larangan Dari Allah Maka Ada Sanksi Ini Nidom Dari Allah Nidom Itu Ada Sanksinya Kalau Nidom Tanpa Sanksi Itu Omong Kosong Ya Jika Ada Satu Nidom Kok Tidak Ada Sanksinya Manusia Mesti Banyak Sengsak Gelemi Dewi Karena Manusia Itu Banyak Yang Watak Dasarnya Itu Tidak Suka Diatur Dengan Nidom Pengen Bebas Merdeka Karena Nafsu Itu Lama Rotum Bisuk Suka Mengajak Orang Untuk Berbuat Jahat Tidak Mau Aturan Tidak Mau Diatur Maka Nidom Harus Ada Sanksi Ini Sanksi Dari Allah Bagi Orang Yang Sedang Ikhram Melanggar Larangan Larangan Allah Membunuh Hewan Buruan Maka Yang Pertama Sanksinya Bisa Dengan Mendatangkan Hewan Ternak Yang Seimbang Dengan Hewan Buruan Yang Dipunuh Kalau Tidak Mendapatkan Bisa Dengan Memberi Makan Sejumlah Fakir Miskin Senilai Senilai Hewan Ternak Yang Sebanding Dengan Hewan Buruan Yang Dibunuh Tadi Kalau Tidak Punya Maka Dengan Puasa Puasa Sebanding Dengan Makanan Yang Harus Dia Keluarkan Untuk Fakir Miskin Kalau Dia Punya Kemampuan Untuk Itu Kalau Tidak Tidak Punya Uang Dan Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Memberi Makan Fakir Miskin Maka Dihitung Kalau Hewannya Yang Ini Ini Berapa Kalau Dibagikan Untuk Fakir Miskin Satu Orang Miskin Itu Ada Yang Mengatakan Mendapatkan Bagian Satu Mut Satu Mut Itu Kurang Lebih 6,5 On Beras Nah Berarti Satu Mut 6,5 On Itu Satu Hari Puasa Nah Itu Terus Kalau Ternyata Itu Apa Namanya Jumlahnya Untuk 10 Orang Miskin Ya 10 Hari Puasa Itu Yang Sebanding Dengan Makanan Yang Dikeluarkan Tadi Kalau Merasa Berat Maka Jangan Melanggar Memang Itu Sanksi Dari Allah Tujuannya Apa Agar Mereka Merasakan Dari Perbuatan Buruknya Tersebut Jadi Jangan Hanya Gelem Seneng Ketika Melanggar Ada Sanksinya Sanksinya Memang Berat Supaya Apa Kalau Sanksini Ringan Ini Saya Orang Menyepelekan Alah Rapopo Sanksini Mengenek Alah Rapopo Mengenek Maka Dengan Sanksi Yang Allah Turunkan Ini Orang Orang Yang Ikhrom Jadi Mengambil Pelajaran Tidak Berbuat Seenaknya Tidak Melanggar Larangan Allah Membunuh Binatang Buruan Kalau Kutu Rambut Bukan Binatang Buruan Lanjut Allah Telah Memaafkan Apa Yang Telah Lalu Dan Barang Siapa Yang Kembali Mengerjakannya Nisaya Allah Akan Menyiksanya Allah Maha Kuasa Lagi Mempunyai Kekuasaan Untuk Menyiksa Sebelum Sebelum Kekuasaan 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 Membunuh Membunuh Binatang Buruan Saat Ikram Itu Dimaafkan Oleh Allah Setelah Datang Keterangan Yang Jelas Misalkan Nanti Kita Ikram Di Sana Kau Kemudian Membunuh Maka Dendanya Ini Tiga Sangsi Ini Pilih Salah Satu Pilih Salah Satu Karena Au Itu Ada Yang Mengatakan Lilhiar Pilihan Namun Ada Pula Yang Mengatakan Itu Tartib Begitu Jadi Urut Dulu Cari Binatang Ternak Yang Sepadan Kalau Tidak Ada Boleh Dengan Yang Senilai Kalau Tidak Punya Baru Berpuasa Ada Yang Mengatakan Begitu Ada Yang Mengatakan Itu Pilihan Boleh Langsung Berpuasa Atau Boleh Yang Mengeluarkan Yang Senilai Nah Kalau Nanti Ikhrom Kemudian Melanggar Membunuh Binatang Buruan Ini Di Antara Tiga Ini Dendanya Pilih Salah Satu Kalau Kemudian Melakukan Lagi Maka Hati-hati Fayan Takimullah Humin Siap-siap Menerima Siksa Dari Allah Karena Allah Itu Maha Perkasa Dan Maha Memiliki Kekuasaan Untuk Menyiksa Nah Bagi Seorang Yang Ikhrom Apa Yang Dibulihkan Kalau Tadi Binatang Buruan Haram Untuk Membunuhnya Yang Dibulihkan Apalah Ayat 96 Ya Lanjut Dihalalkan Bagimu Binatang Buruan Laut Dan Makanan Yang Berasal Dari Laut Sebagai Makanan Yang Lezat Bagimu Dan Bagi Orang Orang Yang Dalam Perjalanan Ya Jadi Saat Kita Mukhrim Artinya Memakai Pakaian Lihrom Maka Dihalalkan Binatang Laut Dan Makanan Yang Asalnya Dari Laut Semuanya Boleh Halal Sebagai Makanan Yang Lezat Nah Terus Apa Yang Diharamkan Kalau Tadi Binatang Laut Semuanya Itu Halal Tetapi Ada Yang Diharamkan Juga Yaitu Apa Dan Diharamkan Atasmu Menangkap Binatang Buruan Darat Selama Kamu Dalam Ikhrom Nah Ya Tengah Binatang Buruan Darat Selama Kita Ikhrom Kalau Itu Ada Pengecualian Coba Dibaca Catatan Kakinya Misalkan Seperti Ular Itu Boleh Dibunuh Maksudnya Binatang Buruan Laut Yang Diperoleh Dengan Jalan Usaha Seperti Mengail Memukat Dan Sebagainya Kemudian Termasuk Juga Dalam Pengertian Laut Disini Ialah Sungai Danau Kolam Dan Sebagainya Ini Yang Maksud Dari Binatang Laut Kenapa Kok Dibulihkan Karena Disana Makanan Atau Binatang Laut Makanan Yang Dari Laut Itu Melimpah Kalau Binatang Buruan Itu Sebagaimana Yang Kita Tahu Jazira Arab Di Mekah Itu Disana Itu Tandus Jazira Arab Itu Tandus Binatang Binatang Buruan Itu Kalau Dibunuh Oleh Orang Orang Yang Datang Kesana Saat Sedang Umrah Ataupun Haji Kalau Diizinkan Membunuh Binatang Buruan Tersebut Maka Akan Habis Binatang Buruan Itu Padahal Binatang Buruan Itu Termasuk Salah Satu Untuk Penduduk Sana Makanan Penduduk Sana Kalau Nanti Yang Datang Kesana Haji Dan Umrah Itu Diizinkan Membunuh Binatang Buruan Habis Nanti Beda Dengan Yang Di Laut Melimpah Maka Diperbolehkan Namun Demikian Tidak Semua Binatang Darat Itu Tidak Boleh Dibunuh Ada Beberapa Yang Boleh Dibunuh Misalkan Ular Kalajengking Dan Lain Sebagainya Karena Itu Membahayakan Nah Ini Yang Dilarang Itu Saat Ikhrom Itu Membunuh Binatang Buruan Bukan Bukan Membunuh Kutu Rambut Nah Kutu Rambut Ini Kalau Sampai Mengganggu Betul Atau Sampai Melukai Kepala Sampai Ada Luka Di Kepala Kemudian Belum Selesai Manasiknya Lantas Bercukur Memotong Rambut Nah Itu Yang Kemudian Harus Membayar Tebusannya Belum Selesai Karena Banyak Kutu Bahkan Kutu Sampai Melukai Kepala Wessora Betah Tenan Akhirnya Potong Rambut Mencukur Rambut Sebelum Selesai Itu Diperbolehkan Karena Di Kepalanya Ada Gangguan Sakit Dengan Catatan Membayar Tebusan Fedyah Fedyahnya Bisa Dengan Puasa Fafityatum Minsiyamin Ausodaka Atau Sedekah Memberimakan Fakir Miskin Atau Berkorban Al-Baqarah 196 Oke Maka Diingat Kembali Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Ayah 196 Wa'atimul Hadja Wal'umra Talillah Fain Uksirtum Famastai Saru Minal Had Walat Tahlik Ru'usakum Hadda Yablughul Had Yumakhillah Faman Kana Minkum Maridun Aubihi Azam Min Raksihi Fafityatum Min Siam Min Au Sada Kodin Au Nusuk Fa'idah Amintum Faman Tamatta Apil Umrati Ilal Had Faman Saisaro Minal Had Famallam Yajid Fasyam Salasati Ayyamin Fil Hadji Was Abatin Iza Roja'atum Tilka Asyaratun Kamilah Zaligal Malam Yakun Ahlu Hadir Masjid Al-Haram Wattakum Allah Wa'alam An Allah Shadid Al-Iqab Dan Sempurnakanlah Ibadah Haji Dan Umrah Karena Allah Nah Ini Dulu Sempurnakan Haji Dan Umrah Karena Allah Bukan Karena Yang Lain Lain Bukan Karena Prestis Haji Umrah Itu Dilakukan Murni Karena Allah Bukan Untuk Mendapatkan Gelar Haji Atau Haja Bukan Apalagi Setelah Mendapatkan Gelar Haji Wah Disebut-sebut Terus Oleh dirinya Sendiri Saya Haji Fulan Ini Tidak Jadi Mencalonkan Presiden Kan Ada Yang Seperti Itu Itu Untuk Apa Kalau Hajinya Hanya Untuk Semacam Itu Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Di Sisi Allah Haji Ketika Kita Misalkan Mau Pilkada Dan Kau Kepilih Maka Haji Dulu Biar Di Depan Namanya Ada Huruf H Nah Kalau Itu Tujuannya Yus Rugi Orang Untuk Kebaikan Di Hadapan Allah Karena Haji Umrah Itu Murni Lillah Bukan Untuk Yang Lain Lanjutkan Jika Kamu Terkepung Terhalang Oleh Musuh Atau Karena Sakit Maka Semelih Korban Yang Mudah Didapat Nah Kalau Ternyata Terkepung Mungkin Dalam Suasana Perang Sudah Berangkat Haji Umrah Namun Tidak Bisa Menunaikan Ibadah Haji Karena Terkepung Maka Boleh Bercukur Boleh Melepas Pakaian Ikhram Namun Sebelumnya Sebelumnya Itu Mencari Hewan Korban Yang mudah Didapat Untuk Disembelih Terus Dan Janganlah Kamu Mencukur Kepalamu Sebelum Korban Sampai Di Tempat Penyembelian Kalau Korban Belum Disembelih Maka Jangan Kamu Cukur Jangan Kamu Cukur Kepalamu Maksudnya Rambutmu Bukan Cukur Kepala Yopi Cukur Kepala Kalau kita Maknai Kepala Dicukur Itu Maksudnya Rambut Namun Boleh Meski Hadiu Tadi Belum Sampai Tempat Penyembelian Artinya Belum Disembelih Kita Boleh Mencukur Rambut Dengan Kalau Ternyata Dalam Keadaan Sakit Atau Ada Gangguan Di Kepala Misalkan Kutu Rambut Tadi Sampai Melukai Kepala Tidak Tahan Betul Padahal Belum Selesai Maka Boleh Mencukur Rambut Dengan Catatan Harus Membayar Tebusan Boleh Mencukur Rambut Belum Selesai Manasiknya Sakit Atau Di Kepala Ada Gangguan Sehingga Mengganggu Betul Maka Boleh Cukur Rambut Dengan Membayar Fityah Yaitu Tebusan Apa Puasa Tiga Hari Atau Sedekah Untuk Enam Fakir Miskin Atau Berkorban Nah Ibu Tadi Yang Mana Budenya Tadi Apa Hanya Sebatas Membunuh Kutu Rambut Atau Sampai Karena Mengganggu Betul Lantas Kemudian Mencukur Rambut Sebelum Selesai Nah Itu Yang Mana Yang Sudah Yang Jelas Kutu Rambut Itu Tidak Termasuk Larangan Dalam Membunuh Kutu Rambut Itu Tidak Masuk Larangan Dalam Ikhrom Yang Dilarang Itu Membunuh Hewan Buruan Ya Sudah Lagi Mohon Dijelaskan Arti Ayat Quran Surat Al-Baqarah Ayat 42 Dibaca Ayatnya Walat Walat Ismail Ismail Akan Membangun Umat Yang Besar Di Belakang Hari Yaitu Nabi Mohamad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Ini Salah 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 Satu Pencampur Adukan Yang Hak Dengan Yang Batil Dulu Sebelum Nabi Diutus Allah Itu Sudah Utus Rasul Rasul Dengan Membawa Kitab Suci Dalam Taurat Dalam Injil Dalam Kitab Suci Tersebut Disebutkan Bahwa Di Kemudian Hari Allah Akan Utus Seorang Dari Keturunan Ismail Dia Akan Membangun Manusia Akhlak Manusia Dan Membangun Peradaban Menjadikan Umat Itu Umat Yang Besar Namanya Yaitu Yang dimaksud Nabi Mohamad Tersebut Kitab Suci Berita Itu Hak Di Dalam Kitab Suci Akan Kedatangan Seorang Rasul Nabi Terakhir Rasul Terakhir Yang Akan Menyempurnakan Ajaran Yang Dibawa Oleh Para Rasul Akan Membangun Umat Yang Besar Umat Yang Menguasai Peradaban Umat Yang Berperadaban Tinggi Dan Berakhlak Karimah Itu Dipungkiri Karena Bukan Dari Golongannya Bukan Dari Kalangannya Karena Ini Dari Keturunan Ismail Bukan Dari Kalangan Bani Israel Makanya Berita Dalam Kitab Suci Itu Hak Namun Ditutupi Dikaburkan Berita Itu Pengkaburan Berita Akan Kedatangan Rasul Terakhir Yaitu Nabi Muhammad Yang Disebut Dalam Kitab Suci Mereka Itu Merupakan Perbuatan Batil Jadi Mereka Mencampur Adukan Perbuatan Hak Dan Batil Kemudian Menutupi Yang Hak Kita Dilarang Jangan Kamu Campur Adukan Antara Yang Hak Dan Yang Batil Dan Jangan Kamu Tutupi Yang Hak Sedang Kamu Mengetahui Karena Biar Bagaimanapun Yang Hak Selamanya Hak Yang Batil Selamanya Batil Maka Jangan Dicampur Adukan Misalkan Ada Seseorang Datang Ke Satu Tempat Dan Meyakini Tempat Itu Keramat Kemudian Datang Ke Tempat Itu Dengan Doa Doa Yang Dari Ayat Ayat Quran Dari Hadis Hadis Nabi Doanya Adalah Satu Yang Hak Karena Berasal Dari Ayat Allah Dan Hadis Nabi Namun Dia Datang Ketempat Keramat Itu Minta Keselamatan Dan Lain Sebagainya Itu Satu Perbuatan Batil Nah Ada Orang Yang Ngakunya Islam Banyak Yang Melakukan Itu Datang Satu Tempat Atau Kemakam Kuburan Yang Dianggap Keramat Disitu Datang Ke Satu Tempat Yang Dianggap Keramat Kemudian Disitu Mohon Keselamatan Mohon Kebaikan Mohon Dilancarkan Rezekinya Dan Melafalkan Dengan Doa Doa Yang Ada Dalam Quran Ada Dalam Sunnah Doanya Itu Hak Namun Datangnya Ketempat Itu Dengan Meyakini Bahwa Tempat Itu Bisa Mendatangkan Manfaat Bisa Mencegah Maldorot Dan Lain Sebagain Dan Lain Sebagain Itu Adalah Perbuatan Batil Maka Jangan Campur Adukkan Begitu Pula Dalam Satu Bentuk Kita Mengamalkan Agama Ini Biar Tidak Tercampur Aduk Dengan Kebatilan Maka Semaksimalnya Harus Sesuai Dengan Tuntunan Fenomena Natal Bersama Bahkan Disitu Dikumandangkan Adhan Diiringi Habis itu Dikolaborasikan Dengan Nyanyian Nyanyian Yang ada Disitu Lawang Adhan Itu Panggilan Sholat Dikolaborasikan Dengan Ritual Ritual Yang Memang Beda Dengan Dalek Kerukunan Rukun Itu Tidak Begitu Rukun Itu Saling Menghormati Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda Saling Menghargai Tidak Saling Mengganggu Yang Namanya Rukun Toleransi Itu Tidak Merukunkan Ajarannya Tidak Biar Bagaimanapun Allah Sudah Tetapkan Lakum Dinukum Waliyadin Bagimu Agamamu Bagiku Agamaku Weis Kalau Kamu Meyakini Itu Yang Benar Silahkan Kamu Lakukan Saya Tidak Akan Ganggu Begitu Pula Yang Saya Yakini Bahwa Islam Ini Yang Benar Maka Saya Akan Mengamalkan Islam Semaksimal Saya Jangan Kamu Ganggu Sehingga Tidak Saling Mengganggu Itu Namanya Menghormati Toleransi Kerukunan Umat Umatnya Yang Dirukunkan Bukan Ajarannya Yang Dirukunkan Umatnya Antar Pemeluknya Yang Dirukunkan Biar Bisa Rukun Tidak Saling Mengganggu Menghormati Kamu Dengan Ritual Ibadahmu Monggo Silahkan Kami Dengan Ritual Ibadah Yang Kami Yakini Kebenarannya Yaitu Islam Kamu Jangan Mengganggu Dalam Masalah Peribadahan Tidak Saling Mengganggu Namun Kita Bisa Bertemu Bertemu Sebagai Satu Anak Bangsa Meski Tidak Ketemu Dalam Satu Akidah Tidak Apa-apa Tetap Kita Saling Menghormati Tidak Ketemu Satu Akidah Kita Bertemu Dalam Satu Bangsa Tidak Bertemu Satu Bangsa Kita Bertemu Sama-sama Manusia Saling Menjaga Saling Menghormati Tidak Saling Mengganggu Nah Jadi Yang dirugunkan Itu Umatnya Bukan Ajaran Agamanya Dulu Nabi Juga Sudah Ditawari Seperti Itu Mau Dirugunkan Ajarannya Eh Muhammad Ya Ibaratnya Dengan Bahasa Kita Mislah Kita Tidak Usah Bertiket Terus Tidak Usah Berselisih Terus Bagaimana Kalau Sehari Kamu Menyembah Apa yang Kami Sembah Nah Besok Kami Menyembah Tuhanmu Itu Tuhan Yang Kamu Sembah Sengunung Menyembah Kaya 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 Tetapi Ditolak Oleh Nabi Yang Namanya Toleransi Merugunkan Itu Bukan Ajaran Agamanya Umatnya Lakum Dinukum Baliyatin Sudah Kebatilan Selamanya Batil Yang Hak Selamanya Hak Kalau Ingin Hak Itu Menang Maka Harus Dimunculkan Terus Kalau Hak Dimunculkan Terus Maka Kebatilan Dijamin Oleh Allah Pasti Sirna Sarat Sarat Sirnanya Kebatilan Itu Yang Hak Harus Dimunculkan Untuk Memunculkan Yang Hak Tidak Mulus Banyak Rintangan Resiko Jalannya Terjal Untuk Memunculkan Yang Hak Kalau Kita Takut Untuk Meniti Jalan Terjal Karena Memunculkan Yang Hak Ya Sudah Berarti Kita Menerima Kebatilan Yang Akan Tampak Kebatilan Yang Akan Mengalami Sinarnya Akan Terang Benderang Mengalami Kemenangan Gilang Gemilang Kalau Kita Takut Meniti Jalan Terjal Sebagai Resiko Dan Konsekuensi Dalam Memunculkan Yang Hak Maka Berarti Kita Menerima Yang Batil Yang Menang Karena Sarat Untuk Menangnya Satu Yang Hak Maka Harus Dimunculkan Terus Maka Batil Akan Kalah Bagaimana Bisa Kita Memunculkan Yang Hak Kalau Kita Sendiri Senantiasa Mencampur Adukan Antara Yang Hak Dan Yang Batil Kalau Pencampur Aduan Yang Hak Dengan Yang Batil Westa Yakini Saja Yang Menang Yang Batil Bukan Yang Hak Contohnya Susu Sak Panci Tercampur Dengan Minyak Babi Sak Tetes Menang Susu Menang Minyak Babinya Menang Minyak Babinya Susu Sak Panci Halal Halal Kemudian Terkena Ketetesan Minyak Babi Sak Tetes Susu Sak Panci Itu Jadi Haram Semua Kalau Hak Bercampur Dengan Yang Batil Yang Batil Yang Pasti Menang Haknya Biasanya Akan Kalah Daging Sapi Yang Disembeli Secara Sari Ada Sak Jimbeng Dimasak Kemudian Tercampur Sepotong Daging Babi Ikut Termasak Disitu Nah Semuanya Menjadi Haram Daging Sapi Yang Sekian Banyak Tadi Hanya Gara Gara Katutan Sepotong Daging Babi Ikut Termasak Nah Kak Jangan Campur Adukan Yang Hak Dengan Yang Batil Kita Bertoleransi Dalam Arti Saling Menghargai Kita Toleransi Umatnya Yang Dirukunkan Bukan Ajaran Agamanya Yang Dirukunkan Yang Dicampur Adukan Seperti Itu Ya Ada lagi Apa Hukumnya Menghadiri Undangan Makan Makan Dari Teman Kantor Yang Sedang Ulang Tahun Dan Bila Dapat Binggisan Sikap Kita Sebagai Warga Ngaji Bagaimana Terima Kasih Atas Sahabannya Dan Semoga Ustaz Selalu Diberi Kesehatan Dan Umur Panjang Amin Terima Kasih Keikhlasan Doanya Mudah-mudahan Demikian Pula Dengan Jenengan Dan Keluarga Dan Seluruh Warga MTA Maupun Umat Islam Baik Laki Dan Perempuan Dimanapun Berada Mudah-mudahan Senantiasa Dilindungi Dirahmati Diridui Dan Diberkahi Umurnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Sekedar Diundang Makan Disitu Tidak Ada Ritual Ritual Ulang Tahun Sebagaimana Umumnya Ya Boleh-boleh Saja Misalkan Diundang Datang Kesini Ya Ini Saya Traktir Ya Sudah Boleh Saja Disitu Undangan Makan Tinggal Makan Tidak Ada Ritual Ritual Ulang Tahun Pada Pada Umumnya Itu Ya Boleh Saja Nah Kalau Dapat Bingkisan Bagaimana Ya Boleh Diterima Ya Kita Sebagai Orang Haji Kalau Mau Nraktir Orang Berbuat Kepada Orang Tidak Usah Nunggu Tanggal Hari Lahir Kita Tidak Usah Dipas Paske Mau Nraktir Orang Mau Jajak Ke Uang Mau Berbuat Baik Pada Orang Kok Nunggu 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 Ulang Tahunku Tak Traktir Ditunda Tunda Mau Berbuat Baik Belum Sampai Tanggal Lahirnya Sudah Meninggal Oras Beramal Soleh Maka Jangan Tunggu Pagi Untuk Berbuat Baik Sedang Kamu Dalam Keadaan Di Petang Hari Dan Jangan Tunggu Petang Untuk Berbuat Baik Sedang Kamu Berada Di Pagi Hari Artinya Untuk Beramal Soleh Itu Jangan Ditunda Tunda Untuk Traktir Teman Temannya Jajak Teman Temannya Tidak Usah Menunggu Tanggal Lahir Kalau Memang Ada Kelebihan Dari Allah Kalau Memang Ikhlas Lillahi Ta'ala Tenan Jajak Kek Kancani Sudah Traktir Jajak Kek Niatnya Karena Allah Bukan Niat Biar Dikatakan Sugih Bukan Niat Biar Dikatakan Lomo Dermawan Bukan Namun Jajak Kek Kancok Kancone Niatnya Hanya Satu Yaitu Lilah Murni Karena Allah Ya Kalau Tadi Pan Senengan Hanya Sekedar Diundang Untuk Makan Disitu Tidak Ada Ritual Ulang Tahun Pada Umumnya Yang Kita Ketahui Itu Ya Boleh Saja Datang Makan Seng Okeh Seng Okeh Dalam Arti Jangan Sampai Melampaui Batas Karena Allah Itu Tidak Menyukai Hambanya Yang Melampaui Batas Meski Lawue Enak Kalau Memang Perut Ini Cukupnya Hanya Satu Piring Sedanggan Ya Sudah Itu Jangan Kok Peh Lawue Enak Terus Sares Cooker Habis Ngetek Ngetek Kesego Itu Namanya Isrof Berlebi Lebi Meski Boleh Boleh Halal Memakannya Halal Namun Itu Isrof Berlebi Cukupnya Satu Piring Jane Sudah Cukup Sudah Terasa Kenyang Gandeng Lawue Enak Nambah Jadi Dua Piring Tiga Piring Nah Itu Isrof Berlebih Lebih Tidak Baik Allah Tidak Menyukai Gambanya Yang Berbuat Isrof In Allah La Yukhib Bul Musrifin Kan Perintah Allah Begitu Kulu Wasyrobu Wala Tusrifu Makanlah Minum Namun Ingat Makan Minum Itu Kita Boleh Selama Itu Halal Meski Itu Halal Ada Batasan Dari Allah Apa Itu Walat Serifu Jangan Berlebihan Karena Orang Yang Kekenyangan Itu Dampaknya Buruk Dikendorkan Celananya Baru Wetangnya Diler Dibuka Kemelekeran Akhirnya Kadang Bernapas Sulit Karena Kelarkan Setelah Itu Males Orang Kewaregen Itu Males Untuk Ibadah Males Ya Karena Tubuhnya Tidak Menjadi Kuat Malah Justru Menjadi Lemah Orang Kewaregen Itu Ular Itu Kalau Makan Terlalu Rakus Dia Kan Juga Tidak Bisa Bergerak Ular Yang Awalnya Itu Belum Kekenyangan Itu Geraknya Masih Lincah Tapi Begitu Makan Terlalu Rakus Dia Menengdok Di Kanan Kirinya Ada Manusia Diganggu Ya Sresok Ngopo Ngopo Kekenyangan Perutnya Membesar Itu Wes Sresok Ngopo Lebone Karung Oleh Manusia Dibunuh Sudah Tidak Ada Perlawanan Itu Ular Binatang Kewaregen Pun Tidak Bisa Bergerak Kita Manusia Juga Sama Kewaregen Ya Juga Begitu Mau Sholat Males Mau Datang Ngaji Males Mau Ibadah Males Pengen Meng Turun Terus Karena Orang Kewaregen Itu Entai Ngantuk Nah Orang Kita Itu Habis Makan Kenyang Bar War Mesti Ngantuk Mangan War Bar Ngantuk Nah Orang Yang Berlebihan Kewaregen Itu Secara Tidak Langsung Kalau Menurut Medis Kulaan Penyakit Maka Islam Ini Luar Biasa Sampai Urusan Makan Ngisi Perut Diatur Biar Tetap Sehat Sepertiga Untuk Udara Sepertiga Untuk Air Sepertiga Untuk Makanan Kalau itu Bisa Dilakukan Nyaman Namun Tampaknya Sulit Itu Dilakukan Apalagi Kalau Menggugah Selera Menunya Wes Lali Lali Sebetulnya Ada Pantangan Ini Itu Wes Piyek Witek No Menggugah Selera Senenganku Wes Perkoro Ngko Terus Loro Urusan Keri Diobati Kan Dokter Dokter Itu Tujuan Kita Sakit Biar Mengubati Meskipun Untuk Sehat Kabeh Dokter Rapayu Itu Orang Yang Ngeyel Seperti Itu Ya Boleh Saja Kalau Tidak Ada Ritual Ritual Surat An-Nur Ayat 32 Dih Dibaca Itu Tentang Apa Itu Bagiannya Ustaz Guzali Surat An-Nur Surat 24 Ayat 32 Wa An-Kihul Ayama Minkum Wassalihina Min Aibatikum Wa Ima Ikum Iyakunu Fukara Ayughnihimun Lohu Min Fadli Wallahu Wasi'un Alim Dan Kawinkanlah Orang-orang Yang Sendirian Di Antara Kamu Dan Orang-orang Yang Layak Berkawin Dari Hamba Hamba Sehayamu Yang Lelaki Dan Hamba Hamba Sehayamu Yang Perempuan Jika Mereka Miskin Allah Akan Memampukan Mereka Dengan Kurnianya Dan Allah Maha Luas Pemberianya Lagi Maha Mengetahui Ini Perintah Dari Allah Kepada Kita Untuk Membantu Mengawinkan Mencarikan Jodoh Orang-orang Yang Masih Membujang Artinya Yang Belum Menikah Kalau Dalam Bahasa Anak-anak Milenial Ini Orang Yang Masih Jumblu Orang Masih Membujang Bantulah Untuk Berkawin Bantu Dan Juga Orang Yang Sudah Siap Layak Untuk Berkawin Untuk Menikah Dari Hamba Sahayamu Laki-laki Maupun Perempuan Sekarang Sudah Tidak Ada Hamba Sahaya Artinya Ibruah Pelajaran Dari Ayat Ini Hamba Sahaya Saja Baik Laki Maupun Perempuan Yang Memang Sudah Layak Untuk Berkawin Untuk Menikah Kewajiban Tuannya Itu Membantu Untuk Mereka Kawin Itu Hamba Sahaya Apalagi Apalagi Orang Merdeka Tentu Perintah Ini Lebih Ditekankan Lagi Untuk Orang Merdeka Yang Masih Sendirian Sudah Siap Menikah Maka Maka Pada Perintah Dari Allah Agar Kita Membantu Salah Satunya Membantu Berusaha Untuk Mencarikan Jodohnya Apalagi Orang Tua Orang Tua Itu Yang Punya Anak Yang Sudah Siap Untuk Menikah Kok Belum Menikah Maka Orang Tua Bantu Anaknya Carikan Jodoh Untuk Anaknya Iyakunu Fukara Yughnihim Allah Wallahu Wasi'un Alim Yughnihim Allah Min Fadlih Wallahu Wasi'un Alim Kalau Orang Orang Yang Masih Membujang Tadi Sebetulnya Sudah Berada Sudah Siap Berada Di Usia Perkawinan Sudah Siap Untuk Berkawin Namun Keadaannya Masih Miskin Itu Jangan Lantas Menghalangi Kita Untuk Tidak Membantu Untuk Dirinya Berkawin Meski Masih Dalam Keadaan Fakir Janji Allah Kalau Perkawinan Itu Dilandasi Murni Menjawab Seruan Allah Dan Rasulnya Murni Karena Mengharap Ridha Allah Maka Yang Menjamin Rizkinya Itu Allah Allah Yang Akan Cukupkan Mereka Dengan Karuninya Allah Jadi Cukup Dan Tidak Cukup Itu Adalah Allah Tergantung Allah Bukan Tergantung Kita Kalau Daring Siap Rabi Daring Nyambut Damel Nyambut Damel Terse Serabutan Terse Ini Masih Miskin Dan Sebagainya Nah Itu Berarti Tidak Yakin Dengan Allah Yang Pertama Yakin Dulu Kepada Allah Kemudian Keyakinan Itu Diikuti Dengan Ikhtiar Insani Bergerak Berusaha Untuk Mencari Nafkah Maka Janji Allah Yuhni Himullah Allah Akan Cukupkan Nanti Dengan Karunianya Artinya Bergerak Cari Nafkah Itu Allah Akan Mudahkan Rezekinya Akan Didekatkan Oleh Allah Nah Ini Keyakinan Ada Dalam Hati Ini Sulit Terkadang Untuk Diungkapkan Dengan Kata-kata Karena Hati Ini Hanya Bisa Merasa Yang Penting Yakin Betul Kepada Allah Sudah Jangan Pernah Ragu Kepada Allah Jangan Pernah Ragu Dengan Janji Janji Allah Meski Saat Ini Masih Dalam Keadaan Fakir Dalam Keadaan Miskin Namun Karena Keyakinannya Kepada Allah Betul Betul Sodik Ingin Nikah Tujuannya Menjawab Seruan Allah Seruan Rasul Bukan Untuk Tujuan Yang Lain Maka Tanamkan Keyakinan Dalam Hati Nanti Rezeki Yang Menjamin Allah Yang Mencukupkan Allah Nah Pola Pikir Yang Semacam Ini Yang Quran Berikan Terkadang Saat Ini Banyak Orang Tua Yang Merasa Ketakutan Dapat Jodoh Orang Yang Kurang Mampu Terkadang Kita pun Juga Demikian Bahasa Kita Meski Seseorang Itu Agamanya Baik Ketaatannya Kepada Allah Tidak Diragukan Lagi Ketundukannya Kepada Allah Tidak Diragukan Lagi Selalu Menomorsatukan Allah Mengedepankan Allah Selalu Merasa Diawasi Oleh Allah Sehingga Apa Yang Menjadi Ketetapan Allah Dan Rasul Ditaati Betul Namun Terkadang Banyak Pula Orang Tua Hanya Gara Gara Kebetulan Secara Ekonomi Belum Mampu Menurut Sudut Pandang Orang Tua Banyak Orang Tua Yang Tidak Rela Takut Nek Anak Di Pek Sehingga Bahasa Bahasanya Kadang Menyakitkan Yes Kono Nek Wani Ngopeni Anakku Yopene Wani Ngopeni Nek Nembung Mesti Wani Ngopeni Kalau Ada Orang Nembung Anak Kita Itu Wani Pasti Berani Ngopeni Cara Ngopeninya Tentu Sesuai Dengan Kemampuan Perintah Agama pun Juga Begitu Suami Itu Punya Kewajiban Memberi Nafkah Pada Istri Sesuai Dengan Kemampuannya Artinya Suami Berusaha Maksimal Setelah Berusaha Maksimal Berapapun Yang Allah Beri Itu Berarti Kebaikan Istri Tidak Boleh Menuntut Lebih Karena Suaminya Sudah Berusaha Maksimal Suaminya Tidak Malas Malasan Tidak Berusaha Tidak Sudah Berusaha Maksimal Namun Allah Kebetulan Beri Sedikit Sesuai Dengan Kebutuhan Untuk Mendekat Kepada Allah Nah Istri Yang Solehah Pasti Tidak Akan Menuntut Lebih Di Atas Kemampuan Dari Suaminya Nah Ini Salah Satu Kenapa Kita Diperintahkan Oleh Agama Kita Mencarikan Jodoh Putra Putri Kita Yang Agamanya Baik Karena Perempuan Solehah Itu Ngerti Tidak Akan Menuntut Melebih Kemampuan Suaminya Suami Yang Soleh Juga Tau Kewajibannya Itu Mencari Menanggung Nafkah Istri Dan Anak Anak Dia Pasti Akan Berusaha Dia Pasti Akan Berusaha Nah Maka Mencari Jodoh Itu Lihatlah Agamanya Dulu Ini Jaminan Dari Nabi Fatfar Fatfar Bidat Didin Taribat Yadak Kalau Ingin Selamat Untung Dunia Akhirat Mencari Jodoh Itu Yang Dipegangi Utamanya Adalah Agamanya Jangan Cantik Gantengnya Jangan Kayanya Jangan Nasab Keturunan Baik-baiknya Bukan Itu Yang Utama Namun Menurut Nabi Agamanya Fatfar Bidat Didin Taribat Yadak Untung Dunia Untung Akhirat Di Dunia Hati Tenang Sakinah Mawadah Warah Di Akhirat Dijanjikan Oleh Allah Dengan Surganya Setidaknya Ada Empat Hal Empat Jiri Orang Dalam Mencari Jodoh Ada Orang Yang Cari Jodoh Karena Cantiknya Lijam Lihah Atau Gantengnya Ada Sementara Orang Yang Mencari Jodoh Karena Cantik Atau Gantengnya Ada Pula Bukan Karena Cantik Dan Gantengnya Tipe Kedua Mencari Jodoh Karena Lima Lihah Anaknya Orang Kaya Anak Tunggal Bapak Ibu Wistu Wokabih Orang Ayu Rapopo Yang penting Anak Orang Kaya Bapak Ibunya Sudah Sepuh Semua Sudah Sakit Sakitan Dalam Bena Konebak Mertua Kura Harta Melimpah Ada Orang Yang mencari Jodoh Seperti Itu Karena Melihat Kekayaan Meski Tidak Terlalu Mempedulikan Cantik Maupun Gantengnya Ada Tipe Ketiga Orang Ganteng Tidak Melihat Kekayaannya Tetapi Melihat Nasab Oh Ini Keturunan Orang Terhormat Sehingga Kalau Dia Menikahi Anaknya Maka Dia Pun Akan Otomatis Jadi Orang Terhormat Pula Oh Ini Keturunan Bangsawan Oh Ini Keturunan Pejabat Kalau Aku Menikahi Anaknya Maka Otomatis Kemana Mana Orang Juga Akan Hormat Kepadaku Sehingga Gila Hormat Mencari Jodoh Terkait Dengan Nasab Ada Tipe Yang Keempat Ini Tipe Yang Paling Beruntung Tipe Yang Selamat Yaitu Mencari Jodoh Yang Dilihat Agamanya Tidak Cantik Gantengnya Tidak Kaya Miskinnya Tidak Keturunan Bangsawan Pejabat Terhormat Atau Rakyat Bliasa Namun Yang Dicari Tipe Keempat Ini Adalah Agamanya Dia Melihat Agamanya Oh Ini Agamanya Baik Tapi Masih Miskin Tidak Apa-apa Miskin Nanti Allah Yang Memampukan Ini Agamanya Baik Taat Pada Allah Tetapi Tidak Sarjana Tidak Papa Tidak Sarjana Yang Ditanya Di hadapan Allah Bukan Kesarjanaannya Tetapi Agamanya Oh ini Agamanya Baik Tunduk Patuh Kepada Allah Selalu Merasa Diawasi Oleh Allah Termasuk Hamba-hamba Allah Yang hatinya Tertambat Ke Masjid Namun Namun Ini Masih Masih Fakir Ini Tidak Sarjana Ini Lulusan SD Pekerjaannya Tidak Bergengsi Dan Lain sebagainya Dan Lain sebagainya Ini Tipe keempat Saya Tidak Butuh Itu Semua Yang Saya Butuhkan Agamanya Karena Kalau Agamanya Baik Semua Akan Membawa Kebaikan Allah Yang Akan Cukupkan Kalau Masalah Materi Karena Yang Maha Pemberi Rezeki Itu Allah Bukan Manusia Allah Itu Sebaik Baik Pemberi Rezeki Bukan Manusia Yang Memberi Rezeki Kita Itu Bukan Tempat Kerjaan Kita Bukan Yang Memberi Kita Rezeki Itu Bukan Pimpinan Di Tempat Kita Bekerja Bukan Namun Hakikatnya Allah Allah Titipkan Rezeki Kita Di Tempat Kerja Kita Hakikat Pemberi Rezeki Itu Allah Maka Jangan Takut Jangan Takut Kalau Bisa Usahakan Ya Cantik Kepong Ganteng Ya Sukih Keturunan Baik Baik Dan Agamanya Juga Baik Kalau Bisa Empat Empat Kriteria Ini Masuk Kalau Bisa Kalau Tidak Bisa Maka Yang Dipilih Adalah Agamanya Nah Ini Kurang Lebih Ayat Maksud Dari Ayat Itu Ini Tugasnya Beliau Membantu Mencarikan Kalau Saratnya Sulit Sulit Beliau Kesulitan Nanti Harus S2 Harus S3 Harus Sarjana Beliau Juga Akan Kesulitan Harus Sarjana Ini Sulati Rapati Apa Ini S2 Ya Serap Apa Sulati Dibina Yang penting S2 Terbulat Balik Sulat Saja Allah Saja Ditinggal Apalagi Kamu Allah Saja Ditinggal Apalagi Kamu Maka Jangan Mudah Mudah Mengatakan Tidak Masalah Nanti Sulatnya Dibimbing Dibina Yang penting WS2 Yang penting WSarjana Yang penting WSugi Perkoros Sulati Akhlaki Nanti Sambil Melaku Itu Terbalik Urusan Dunianya Yang Nanti Sambil Jalan Jadi Agamanya Dulu Akhlaknya Dulu Kalau Akhlaknya Baik Dunianya Yang akan Ngatut Jangan Punya Pola Pikir Terbalik WSing Penting Sugese Rasulat Rapopo Ngkud Dikandani Alon Alon Nah Ini Pola Pikir Terbalik Yang penting S2 Atau S3 Seng Penting ASN Dulu Perkoros Urung Sergeb Solat Akhlak Eleg Yang Dikandani Alon Alon Lebih Takut Kehilangan Kesenangan Duniawi Daripada Kesenangan Ukrawi Sekarang Yakin Kalau punya Pasangan Akhlaknya Tidak Baik Allah Saja Ditipu Jangan Harap Rumah Tangganya Sakinah Mawadah Waroh Maka Maka Jangan Jangan Pola Pikir Yang Terbalik Itu Terbalik Kalau Begitu Itu Sola Tew Alon Alon Penting WSUG Daripada Ijek Melarat Sola Dilakukan Sekali Atau Setiap Tahun Kalau Itu Dipakai Maka Sekali Kalau Emas Itu Emas Simpanan Maka Itu Setiap Tahun Keluarkan Zakatnya Karena Emas Itu Setiap Tahun Naik Harganya Karena Ada Nilai Intrinsiknya Kalau Itu Perhiasan Itu Dipakai Maka Cukup Sekali Dalam Sebuah Hadis Disebutkan Dari Umus Salamah Kuntu Albasu Awdohan Mindahabin Dulu Aku Pernah Memakai Beberapa Gelang Dari Emas Fakultu Ya Rasulullah Akan Zun Kua Wahai Rasulullah Apakah Ini Termasuk Harta Simpanan Maka Jawab Nabi Kita Kullu Mabalahu Zakatuhu Antu Adazakatuhu Fazukia Faleisabikan Zin Apa-apa Yang sudah Sampai Untuk Dikeluarkan Zakatnya Kemudian Dizakati Maka Sudah Bukan Barang Simpanan Nah Umus Salamah Tadi Memakai Beberapa Gelang Dari Emas Artinya Itu Perhiasan Dipakai Kalau itu Sudah Dizakati Sekali Karena itu Perhiasan Dipakai Maka Itu Bukan Harta Simpanan Bukan Perhiasan Barang Simpanan Bukan Maka Cukup Sekali Zakatnya Hadis Tentang Apabila Aku Menguji Hembaku Dengan Kedua Kecintaannya Lalu Ia Bersabar Maka Aku Akan Menggantinya Dengan Surga Yang Dimaksud Kecintaannya Adalah Matanya Hadis Nifat Bukhari 27 Halaman 4 Mohon Penjelasan Maksud Dari Kedua Matanya Itu Apa Hadis Kurang Lebih Bunyinya Itu Hadis Dari Anas Anas Ibn Malik Hadis Dari Anas Bahwasannya Anas Ibn Malik Itu Mendengar Nabi Bersabda Apa Sabda Nabi In Allah Ta'ala Kala Bahwasannya Allah Berfirman Idha Talaitu Abdi Bi Habib Bataihi Fasobaro Awad Jika aku Menguji Rambaku Dengan Dua Kecintaannya Kemudian Dia Bersabar Maka Akan Aku Ganti Dua Kecintaannya Itu Dengan Surga Yang Dimaksud Dengan Dua Kecintaan Itu Adalah Matanya Nah Semua Manusia Mencintai Kedua Matanya Karena Dengan Mata Ini Manusia Bisa Melihat Jika Suatu Saat Allah Ambil Dua Mata Yang Kita Gunakan Untuk Melihat Ini Dalam Arti Kemudian Allah Uji Kita Dengan Kebutaan Yang Yang Awalnya Kedua Mata Kita Melihat Kemudian Allah Uji Sehingga Kita Tidak Bisa Melihat Lagi Namun Dengan Butanya Mata Di Kepala Ini Kita Tetap Sabar Tetap Husnudan Kepada Allah Tetap Meyakini Allah Tetap Tunduk Kepada Allah Sehingga Mata Hatinya Tidak Buta Itulah Orang Yang Selamat Yang Akan Allah Masukkan Kedalam Surganya Karena Yang Penting Itu Adalah Mata Yang Ada Di Dalam Dada Yaitu Mata Hati Jangan Sampai Mata Hati Buta Kalau Mata Hati Yang Buta Sekalipun Mata Di Kepala Melihat Dengan Terang Dengan Jelas Tetap Tidak Akan Bisa Melihat Kebenaran Dan Kebatilan Tetap Tidak Akan Bisa Tunduk Kepada Allah Kalau Mata Hatinya Yang Buta Tetap Senantiasa Menentang Allah Menentang Rasulullah Tidak Mau Mengimani Apalagi Mengamalkan Al-Quran Secara Kafah Karena Mata Hatinya Yang Buta Nah Sekarang Jika Kita Dihadapkan Hanya Pada Dua Pilihan Toktil Tidak Ada Pilihan Ketiga Tentu Kita Akan Mengalami Kesulitan Sekali Untuk Menjawab Menentukan Pilihan Itu Pilihan Yang Pertama Kedua Matamu Diambil Oleh Allah Artinya Diuji Dengan Kebutaan Tetapi Mata Hatimu Tetap Jelas Melihat Sehingga Tetap Sabar Tunduk Patuh Pada Allah Pilihan Kedua Matamu Di Kepala Tetap Jelas Melihat Namun Mata Hatimu Buta Sehingga Tidak Tunduk Lagi Kepada Allah Kamu Pilih Mana Kira Kira Pilih Mana Kalau Hanya Dua Pilihan Ini Nah Mari Kita Tanyakan Pada Nurani Kita Hampir Semuanya Meski Tidak Semuanya Banyak Pula Yang Memilih Kebaikan Tetapi Jujur Saja Secara Hawa Nafsu Manusia Banyak Di Antara Kita Yang Sambat Mengeluh Ketika Mata Di Kepala Ini Mengalami Kebutaan Atau Kita Sebagai Orang Tualah Anak Kita Kodarullah Karena Satu Hal Satu Peristiwa Kemudian Yang Awalnya Melihat Menjadi Tidak Melihat Orang Tua Banyak Yang Gerantes Ya Allah Kenapa Engkau Ambil Penglihatan Anakku Ya Allah Padahal Mata Hati Anaknya Tidak Buta Tetap Tunduk Kepada Allah Maka Sangat Penting Kisah Seorang Hafid Dari Mesir Yang Masih Kecil Yang Dulu Pernah Kita Sampaikan Umurnya 6 Atau 7 Tahun Buta Matanya Tidak Bisa Melihat Ketika Didatangi Oleh Stasiun Televisi Ke rumahnya Ditanya Ditayangkan Secara langsung Itu Ditanya Oleh Reporternya Hei Musa Jika Saat ini Allah Kabulkan Doamu Apa Yang Akan Kamu Minta Kepada Allah Kalau Saat Ini Allah Pasti Kabulkan Doamu Apa Yang Kamu Pinta Kepada Allah Jawabannya Apa Anak Kecil Belum Masuk Usia Taklif Beban Syariat Belum Ada Tidak Ada Dosa Jawabannya Sungguh Menggetarkan Hati Kalau Allah Kabulkan Permohonanku Saat Ini Hanya Satu Yang Aku Pinta Kepada Allah Hanya Satu Hal Yang Aku Mohonkan Kepada Allah Yaitu Aku Akan Mohon Kepada Allah Agar Allah Tidak Mengembalikan Penglihatanku Sehingga Aku Biar Tetap Tidak Bisa Melihat Karena Dengan Keadaanku Seperti Ini Aku Bisa Hidup Bersama Al-Quran Aku Bisa Berinteraksi Dengan Kalam Allah Dengan Ayat Ayat Allah Petunjuk Petunjuk Allah Belum Tentu Jika Allah Jadikan Aku Melihat Belum Tentu Aku Masih Bisa Berinteraksi Dengan Al-Quran Belum Tentu Aku Masih Hidup Dengan Ayat Ayat Allah Belum Tentu Aku Masih Bisa Menikmati Kelezatan Petunjuk Allah Ini Bisa Jadi Saya Akan Terbue Dengan Kemeralapnya Dunia Terbue Dengan Keindahan Dunia Sehingga Sudah Melupakan Kalam Allah Itu Jawaban Yang sungguh Menggetarkan Hati Sekarang Banyak Orang Tuhan Yang Mengeluh Kepada Allah Ya Allah Kenapa Engkau Ambil Penglihatan Anakku Kasian Ya Allah Padahal Anaknya Sendiri Tetap Hatinya Tidak Buta Tetap Dekat Kepada Allah Mungkin Penglihatan Kita Yang Kita Ambil Yang Diambil Oleh Allah Mungkin Kita Berseding Grantas Ya Allah Apa Salahku Ya Allah Sehingga Engkau Butakan Mataku Dulu Aku Melihat Ya Allah Sekarang Kau Tidak Bisa Melihat Bagaimana Allah Sedang Aku Ini Sudah Sholat Aku Sudah Menyembah Aku Sudah Zakat Aku Sudah Infak Sedekah Umrah Haji Semua Kebaikan Sudah Maksimal Aku Lakukan Ya Allah Tapi Kenapa Engkau Butakan Mataku Sehingga Aku Tidak Bisa Melihat Lagi Tidak Bisa Melihat Wajah Anak Anak Tidak Bisa Melihat Wajah Saudara Saudaraku Kenapa Wahai Allah Nah Ini Dua Kecintaan Manusia Ya Ini Penglihatan Ini Manusia Sangat Mencintai Penglihatannya Namun Kalau Diuji oleh Allah Penglihatannya Diambil Dia Tetap Sabar Sehingga Yang Buta Hanya Mata Di Kepala Mata Hatinya Tidak Buta Maka Itulah Yang Orang Yang Beruntung Diganti Dua Kecintaannya Tadi Dua Matanya Tadi Mata Di Kepala Akan Diganti Oleh Allah Dengan Surga Kenikmatan Yang Hakiki Dan Di Surga Tidak Buta Lagi Melihat Dengan Jelas Penuh Dengan Kenikmatan Ini Ketetapan Allah Yang Terkadang Sangat Sulit Kita Terima Karena Bertentangan Karena Kita Manusia Itu Selalu Mengikuti Hawa Nafsu Padahal Ini Kebenaran Dari Allah Yang Penting Itu Mata Hatinya Jangan Sampai Buta Maka Berkali Kali Kita Tekankan Fisik Boleh Sakit Namun Mata Hati Jangan Ikut Ikutan Sakit Coba Dihat Kembali Itu Al-Hajj Surat 22 Ayat 46 Afalam Yasiru Fil Ardi Fatakuna Lahum Qulubu Ya'kilu Nabiha Aw Adhanu Yasmu Nabiha Fa Inna Hala Ta'amal Absor Walakin Ta'amal Qulubu Lati Fisudur Itu Yang Penting Surat Al-Hajj Surat 22 Ayat 46 Maka Apakah Mereka Tidak Berjalan Di Muka Bumi Lalu Mereka Dapat Memahami Atau Mempunyai Telinga Yang Dengan Itu Mereka Dapat Mendengar Karena Sesungguhnya Bukan Mata Itu Yang Buta Tetapi Yang Buta Ialah Hati Yang Di Dalam Dada Kalau Hati Di Dalam Dada Ini Yang Buta Maka Sekalipun Mata Di Kepalanya Melihat Dengan Jelas Dia Akan Menjalani Kehidupan Di Dunia Ini Ya Mengkoyob Banyum Milih Urib Ya Urib Sehingga Tidak Bisa Mengambil Ibroh Tidak Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kehidupan Yang Dia Lalui Setiap Saat Setiap Waktu Setiap Harinya Bahwa Dimanapun Kita Berada Di Dekat Kita Di Sekeliling Kita Bahkan Apa Yang Ada Pada Kita Itu Merupakan Tanda-tanda Kekuasaan Allah Yang Hanya Bisa Dipahami Oleh Orang Yang Mata Hatinya Melihat Makanya Kita Sebagai Hamba Allah Yang Beriman Itu Diminta Diwajibkan Oleh Allah Menjalani Kehidupan Di Muka Bumi Ini Bukan Sekedar Hidup Hidup Bukan Sekedar Hidup Kalau Hidup Sekedar Hidup Ketahuilah Amanah Hidup Yang Allah Berikan Pada Kita Hanya Satu Kali Sangat Terbatas Waktunya Sangat Singkat Dan Waktu Yang Sangat Singkat Ini Kesempatan Hidup Yang Allah Berikan Yang Hanya Sekali Ini Sangat Menentukan Kebahagiaan Kita Di Kampung Halaman Kita Nanti Yaitu Kampung Akhirat Maka Jalani Amanah Hidup Ini Dengan Baik Dengan Mata Hati Yang Terbuka Yang Melihat Jangan Dengan Mata Hati Buta Karena Perintah Allah Kita Menjalani Hidup Bukan Hanya Sekedar Hidup Namun Hidup Penuh Makna Hidup Yang Berarti Maka Ada Istilah Itu Ishkariman Aumud Syahida Hidup Mulia Atau Mati Syahid Maka Hidup Yang Berarti Untuk Hidup Ini Bisa Berarti Maka Harus Dengan Mata Hati Kalau Mata Hatinya Buta Maka Hidup Yang Kita Jalani Ini Menjadi Tidak Berarti Kalau Tidak Berarti Maka Kita Menjadi Orang Yang Rugi Karena Orang Yang Rugi Dia Akan Diseret Oleh Allah Masuk Kedalam Seksaan Api Yang Menyalah Nyalah Maka Jadikan Hidup Ini Berarti Harus Dengan Membuka Mata Hati Dengan Mata Hati Yang Terbuka Maka Kita Bisa Memahami Bisa Mendengar Telinga Kita Memang Mendengar Telinganya Orang Yang Tidak Beriman Juga Bisa Mendengar Namun Telinga Kita Pendengaran Yang Didengar Oleh Telinga Kita Karena Dijaga Oleh Mata Hati Yang Terbuka Maka Telinga Kita Pun Bisa Menyaring Mana Yang Harus Didengar Mana Yang Harus Tidak Didengar Mana Yang Didengar Itu Merupakan Kebenaran Sehingga Diamalkan Masuk Dalam Hati Mana Itu Yang Didengar Hanya Merupakan Satu Bunyi-bunyian Yang Tidak Penting Sehingga Tidak Perlu Didengar Tidak Perlu Diperhatikan Dengan Pendengarannya Dia Bisa Memahami Dengan Sepenuh Hati Kebenaran Yang Datangnya Dari Allah Sehingga Tidak Meragukan Sedikitpun Tentang Allah Maka Apapun Yang Diminta Oleh Allah Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulnya Dia Tidak Akan Berhujah Kecuali Kami Dengar Kami Taat Itu Orang Yang Mata Hatinya Melihat Kalau Mata Hatinya Buta Meski Mata Di Kepala Melihat Dengan Jelas Tidak Ada Manfaatnya Tidak Akan Bisa Menjadikan Hidupnya Penuh Makna Karena Mata Hatinya Buta Sehingga Diminta Untuk Tunduk Patuh Kepada Allah Agar Bermakna Hidupnya Dia Menolak Enggan Karena Lebih Mengikuti Hawa Nafsunya Diminta Oleh Allah Jangan Sombong Dia Sombong Dengan Kekayaan Dengan Kedudukan Dengan Ilmu Dengan Pangkat Dengan Derajat Dengan Gelar Dia Sombong Diminta Oleh Allah Jangan Gila Hormat Dia Menjadi Orang Yang Gila Hormat Karena Mata Hatinya Tertutup Sekalipun Mata Di Kepala Melihat Kalau Ada Orang Yang Tidak Mau Hormat Kepadanya Marah Besar Marah Besar Keluar Caciman Magian Dari Mulutnya Padahal Allah Perintahkan Nabi Perintahkan Nabi Kita Perintahkan Mulut Ini Kalau Kamu Sebagai Orang Islam Hanya Diizinkan Oleh Nabi Mengucapkan Yang Baik Baik Kalau Kamu Orang Islam Maka Mulut Ini Lesan Ini Tidak Diizinkan Untuk Berkata Yang Kotor Kalau Berkatanya Kotor Maka Jangan Ngomong Meneng Meneng Biar Yang Keluar Dari Lesan Itu Selalu Perkataan Yang Baik Karena Lesan Ini Hanya Diizinkan Untuk Berkata Yang Baik Baik Saja Karena Mata Hati Yang Buta Ngerti Teori Kebenaran Adama Seperti Itu Maka Karena Mata Hati Buta Lebih Menuruti Hawa Nafsunya Sehingga Sehingga Kebenaran Agama Hanya Dipakai Sebatas Pengetahuan Pemahaman Dan Teori Tidak Mau Mempraktekkan Padahal Yang Paling Penting Adalah Praktek Setelah Paham Teori Teori Tanpa Praktek Tidak Manfaat Praktek Tanpa Teori Artinya Tanpa Ilmu Itu Juga Tidak Dibenarkan Karena Al-ilmu Al-ilmu Qoblal Amal Wal-amal Qoblal Ilmi Ilmu Sebelum Berbuat Berbuat Apa Namanya Ilmu Sebelum Berbuat Wal-amal Ba'dal Ilmi Ilmu Apa Amal Sesudah Ilmu Jadi Dengan Ilmu Dulu Maka Pahami Kebenaran Agama Setelah Dipahami Dipraktekkan Ini Ibarat Dua Sisi Mata Uang Antara Teori Dan Praktek Tadi Dalam Beragama Ini Tidak Bisa Hanya Satu Tok Uang Itu Kalau Hanya Ada Satu Sisi Maka Dia Tidak Laku Maka Teori Praktek Harus Berjalan Beriringan Terus Hingga Akhir Hayat Fainnaha Latakmal Absor Bukan Mata Yang Di Kepala Yang Buta Sekalipun Buta Kalau Mata Hati Melihat Itu Yang Selamat Sekalipun Mata Kepala Melihat Namun Mata Hatinya Buta Itu Yang Sesat Sengsara Selama Lamanya Ya Ada Disini Saya Mau Tanya Atau Mungkin Lebih Tepatnya Usul Satu Dari Pandangan Saya Pribadi Mohon Maaf Jika Salah MTA Fokus Da'wah Nya Adalah Mengislamkan Orang Islam Dan Berusaha Mengembalikan Umat Islam Ke Ajaran Islam Yang Murni Dari Allah Dan Rasulullah Sallallahu Dan Dari Yang Saya Ketahui Sepertinya Tidak Ada Misi Atau Program Khusus Untuk Da'wah Ke Non Muslim Dari Sini Saya Usul Bagaimana Jika MTA Melebarkan Misi Da'wah Kepada Non Muslim Bahkan Mungkin Mendakwai Para Ateis Dan Agnostik Dan Saya Usul Diadakan Materi Berupa Komparasi Agama Untuk Para Ustadz MTA Bahkan Mungkin Untuk Semua Warga MTA Karena Materi Komparasi Agama Ini Telah Dibuktikan Oleh Ustadz Internasional Seperti Dr. Zakir Naik Merupakan Materi Yang Ampuh Untuk Da'wah Islam Baik Untuk Non Muslim Maupun Orang Islam Itu Sendiri Dan Mampu Memperkuat Keimanan Kita Strategi Da'wah Jika Kita Lihat Dari Dr. Zakir Naik Beliau Mengutip Dari Kitab-kitab Yang Dianggap Suci Dari Para Pemeluknya Beliau Berusaha Menyamakan Perspektif Dengan Mengarahkan Non-Muslim Non-Muslim Untuk Mengikuti Kitab Yang Mereka Percayai Dan Ternyata Semua Kitab Tersebut Banyak Mengarahkan Kepada Kebenaran Islam Bahkan Beberapa Menceritakan Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Walaussalam Dan Ternyata Para Non-Muslim Ini Baru Menyadari Bahwa Mereka Tidak Mengikuti Kitab Mereka Dan Hanya Ikut-ikutan Pada Para Petinggi Agama Mereka Dan Akhirnya Banyak Dari Mereka Bertobat Dan Menjadi Mu'alaf Dari Hal Ini Saya Rasa Akan Sangat Bermanfaat Jika Diterapkan Di MTA Bahkan Mungkin Kita Bisa Mendakwai Orang-orang Yang Berideologi Komunis Karena Umumnya Mereka Adalah Ateis Yang Tidak Paham Agama Atau Bisa Juga Untuk Mengembangkan Dakwah MTA Di Luar Negeri Dari Yang Saya Ketahui Ada Kajian MTA Di Jepang Dan Korea Dan Dari Yang Saya Ketahui Banyak Dari Negara Tersebut Ateis Maka Materi Komparasi Agama Ini Saya Rasa Akan Sangat Bermanfaat Demikian Gagasan Saya Yang Pertama Kemudian Dua Dari Sepengetahuan Saya MTA Sudah Sangat Banyak Membantu Saudara Saudara Sesama Muslim Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Seperti Palestina Dan Rohing Dan Dulu Saya Dan Seorang Dari Kerabat Saya Pernah Menyampaikan Gagasan Ke MTA Berupa Boykot Produk Israel Dan Produk Produk Yang Jadi Sekutu Israel Tapi Usul Tersebut Dipandang Tidak Realistis Dan Mungkin Terlalu Ekstrim Dan Ada Juga Yang Mengatakan Jenengan Mukhasabah Urus Diri Sendiri Dulu Biar Dipikir Orang Lain Oke Saya Berterima Kasih Nasihatnya Hanya Saja Apakah Tidak Bisa Jika Kita Bermuhasabah Memikirkan Diri Sendiri Tapi Juga Sambil Memikirkan Nasib Saudara Kita Yang Ditolimi Saya Usul Lagi Lupakan Kata-kata Boykot Tadi Saya Usul Bagaimana Kalau Kita Meneruskan Program Yang Setahu Saya Dulu Pernah Berjalan Yakni Belah Beli Indonesia Program Ini Seingat Saya Bukan Oleh MTA Bukan Oleh MTA Saja Tapi Oleh Ormas Ormas Yang Lain Dan Dulu Ada Seorang Ustadz Yang Menjadi Salah Satu Pencetusnya Yaitu Ustadz Safi Antonio Nah Bagaimana Kalau Kita Lanjutkan Lagi Program Ini Insya Allah Kita Bisa Membantu Sesama Warga Negara Indonesia Sekaligus Mengurangi Produk-produk Yang Berafiliasi Dengan Zionis Tiga Lanjut Usul saya Keranah Dakwah Saya Adalah Seorang Yang Background Pendidikan Adalah PAI Pendidikan Agama Islam Dan Di Institusi Yang Saya Belajar Padanya Banyak Menerangkan Ilmu-ilmu Yang Sepertinya Belum Pernah Disampaikan Di MTA Secara Mendalam Atau Secara Tersurat Atau Eksplisit Saya Kira Ini Juga Perlu Disampaikan Yakni Tentang Usul Fik Am Khos Mutlak Mukoyat Dan Sebagainya Ilmu Hadis Seperti Pengetahuan Rawi Sanat Matan Dan Sebagainya Ilmu Tafsir Yakni Tafsir Bil-Royi Bil-Maksur Tafsir Maudu'i Tahlili Dan Sebagainya Ini penting Karena Beberapa Orang Yang Dipanggil Sebagai Ulama Ada Yang Membelokan Ilmu-ilmu Ini Untuk Membelah Golongannya Seperti Ilmu Hadis Tantang Sanat Ada Yang Menyampaikan Seolah Oleh Ustadz Yang Menyampaikan Quran Dan Hadis Langsung Itu Tidak Bersanat Dan Memamer-mamerkan Kitab Yang Dia Anggap Bersanat Sampai Rasulullah Yang Mana Bukanlah Hadis Padahal Kalau Benar Bersanat Sampai Rasulullah Maka Disebut Hadis Marfu Jika Sampai Kesahabat Maka Hadis Maukuf Dan Seterusnya Dan Parahnya Orang Orang Tidak Paham Ilmu Hadis Dan Karena Bahasa Asing Yang Terlihat Ilmiah Yang Disampaikan Ya Ini Dari Usulan-usulan Tadi Bisa Kita Mengira Meraba Ini Kemungkinan Yang Usul Masih Muda Alhamdulillah Pemuda Kita Punya Pikiran Yang Maju Visioner Jadi Maju Kedepan Pengen Islam Menguasai Peradaban Dunia Karena Pemuda Kita Ini Meyakini Sepenuh Hati Kalau Islam Menguasai Peradaban Dunia Maka Dunia Akan Tenang Maka Memberikan Usulan Usulannya Bagus Baik Semua Namun Segala Sesuatu Meski Itu Baik Tidak Bisa Kita Instan Tidak Bisa Kita Instan Yang Pertama Saya Tanggapi Dulu Yang Pertama Pertama Kita Bersyukur Kepada Allah 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 Anugrahkan Umat Islam Seorang Yang Insya Allah Berakhlat Karimah Berilmu Yaitu Doktor Zakir Naik Kita Bersyukur Kepada Allah Ternyata Wong Islam Gui Ya Banyak Yang Berkualitas Bahkan Beliau Itu Dianugrai Oleh Allah Tidak Hanya Hafal Paham Isi Al-Quran Saja Namun Banyak Kitab Suci Agama Lain Yang Beliau Paham Dengan Detail Betul Bahkan Sampai Tempatnya Halamannya Ininya Itu Kitab Susinya Agama Lain Beliau Tahu Itu Itu Anugrah Dari Allah Kita Bersyukur Kepada Allah Untuk Itu Namun Perlu Kita Ingat Allah Itu Memberikan Potensi Kepada Hambanya Itu Dengan Potensi Yang Berbeda Beda Dengan Potensi Yang Berbeda Beda Itu Maka Kewajiban Dari Allah Untuk Berta'awun Ta'awun Dalam Kebaikan Dan Ketakuan Sekarang Kalau MDA Mau Menyentuh Da'wah Komparasi Agama Sebagaimana Yang Diusulkan Kita Jujur Kita Akui MDA Kita Belum Tahu Belum Pernah Membaca Apa Yang Menjadi Yang Diakini Oleh Agama Lain Sebagai Kitab Suci Tentu Kita Tidak Ada Kemampuan Untuk Itu Saat Ini Tidak Ada Kemampuan Maka Sembari Direncanakan Dipersiapkan Maka Saat Ini Alhamdulillah Ada Umat Islam Yang Lain Yang Allah Anugrahi Kemampuan Untuk Itu Nah Sebelum Ke arah Sana Semaksimalnya Dulu Kita Jalankan Perintah Allah Jaga dirimu Dan keluargamu Dari api Neraka Karena Agama Ini Yang pertama Untuk diri Kita Sendiri Kemudian Keluarga Kita Baru Setelah Itu Baru Ke Masyarakat Kita Nah Sekarang Bagaimana Mungkin Kita Akan Menyeru Orang Di Luar Islam Kalau Ternyata Diri Kita Dan Keluarga Kita Saja Belum Sepenuhnya Mengamalkan Apa Yang Menjadi Isi Al-Quran Padahal Kita Kita Sendiri Dulu Keluarga Kita Kemudian Baru Menyebar Karena Segala Sesuatu Itu Tidak Bisa Instan Melalui Sunatullah Melalui Proses Usulannya Baik Nah Insyaallah Insyaallah Memang Proses Itu Harus Dijalani Maka MTA Ini Juga Sangat Memikirkan Kaderisasi Kaderisasi Untuk Da'wah Yang Memang Tujuan Utamanya Harapannya Kelak Lebih Berakhlak Lebih Berilmu Daripada Generasi Yang Sekarang Mengapa Demikian Karena Di setiap Generasi Itu Tantangannya Berbeda Umatnya Pun Juga Berbeda Maka Misalkan 20 Tahun Atau 30 Tahun Yang Lalu Atau 40 Tahun Yang Lalu Tantangan Da'wah Itu Berbeda Dengan Hari Ini Umatnya Berbeda Dengan Umat Hari Ini Kalau Dulu Misalkan Dalam Berdakwah Menggunakan Metode A Saat Ini Kalau Kita Sama Dengan Menggunakan Metode A Mungkin Umat Kurang Bisa Menerima Karena Umatnya Juga Berbeda Sekarang Ini Ada Umat Milenial Dulu Tidak Ada Umat Milenial Tantangan Da'wah Zaman Sekarang Umat Milenial Itu Banyak Dengan Dalih Mengikuti Kemajuan Zaman Sehingga Banyak Yang Mengambil Komitmen Yang Tidak Pas Dengan Syariat Islam Umat Milenial Ada Yang Menikah Pasang Muda Mudi Menikah Namun Punya Komitmen Child Free Yang Lagi Marah Itu Punya Komitmen Tidak Mau Punya Anak Itu Apa Bukan Orang Islam Orang Islam Itu Yang Punya Komitmen Child Free Itu Nah Ini Orang Islam Yang Sendiri Saja Belum Tersentuh Kalau Dia Betul Betul Orang Islam Ngerti Al-Quran Tentu Dia Tidak Akan Punya Komitmen Nikah Untuk Tidak Punya Anak Karena Salah Satu Tujuan Pernikahan Menurut Nabi Kita Itu Adalah Keturunan Maka Nabi Kita Nikailah Wanita Wanita Yang Lembut Yang Penuh Cinta Lagi Bisa Berketurunan Itu Perintah Nabi Kita Salah Satu Tujuan Pernikahan Adalah Keturunan Namun Kodarullah Kalau Allah Belum Beri Keturunan Tidak Apa Tidak Apa Itu Pasti Kebaikan Banyak Kebaikan Yang Telah Allah Siapkan Artinya Dari Sini Banyak Umat Islam Saja Itu Yang Belum Mengerti Isi Dari Kitab Sucinya Termasuk Kita Ini Sebanyak Yang Sudah Kita Tahu Masih Banyak Yang Belum Kita Tahu Maka Kita Semaksimalnya Dulu Yang Sudah Tahu Kita Amalkan Dan Kita Ajarkan Yang Belum Kita Ketahui Terus Kita Gali Berusaha Belajar Terus Sampai Nanti Akhir Hayat Nah Wajiban Seorang Muslim Itu Belajar Sampai Akhir Hayat Sehingga Berproses Ada Prosesnya Ini Usulan Bagus Diterima Namun Sebelum Kesana Kemari Kita Akan Sentuh Orang Islam Dulu Utamanya Keluarga Kita Dulu Nah Kalau Dalam Hal Ini Samping Keluarga Kecil Kita Tentu Keluarga Besar MTA Dulu Bagaimana Keluarga Besar MTA Ini Betul Betul Maksimal Mengamalkan Hasil Kajinya Kalau Keluarga Besar MTA Saja Masih Ada Yang Belum Maksimal Ada Yang Belum Paham Terkait Dengan Hasil Kajinya Ada Yang Masih Tidak Mau Mempraktekkan Hasil Kajinya Bagaimana Mungkin Kita Akan Melebarkan Dakwah Kepada Ateis Dan Abnotis Dan Lain Sebagainya Tentu Yang Lebih Penting Adalah Keluarga Kita Dulu Sampai Keluarga Kecil Ya Ini Keluarga Besar Kita Dulu Jadi Prosesnya Begitu Sembari Berproses Namun Alhamdulillah Ternyata Sudah Banyak Yang Allah Mampukan Saudara Saudara Muslim Kita Untuk Berdakwah Dengan Metode Komparasi Agama Tadi Allah Sudah Anugerahkan Kepada Kita Orang Orang Yang Diberi Oleh Allah Kemampuan Untuk Menjalankan Dakwah Dengan Metode Sebagaimana Yang Saudara Usulkan Tadi Dan Seorang Ateis Itu Terkadang Itu Tidak Tidak Butuh Kitab Suci Tidak Butuh Penjelasan Dari Kitab Suci Namanya Ateis Hanya Akal Dan Logika Saja Maka Terkadang Ateis Itu Hatinya Fitrohnya Bisa Tersentuh Kalau Diberikan Jawaban Jawaban Yang Sesuai Dengan Nalar Dan Logika Seorang Ateis Itu Sangat Sangat Tidak Mungkin Bisa Menerima Misalkan Kita Sitir Satu Ayat Ini Allah Berfirman Dia Saja Tidak Percaya Allah Bagaimana Kita Akan Menjawab Ateis Dengan Firman Allah Misalkan Contoh Ateis Itu Terkadang Dia Memikirkan Bagaimana Mungkin Orang Atau Setan Yang Terbuat Dari Api Konon Terbuat Dari Api Dia Dicemplungkan Ke Api Ke Neraka Kok Merasa Sakit Wang Dia Terbuat Dari Api Itu Ateis Kok Bisa Sakit Dibakar Di Api Wang Dia Diciptakan Dari Api Kalau Ada Ateis Yang Ngomong Seperti Itu Langsung Saja Jangan Tampar Atau Pukul Kalau Marah Jawab Saja Loh Kamu Manusia Dibuat Dari Tanah Saya Juga Dibuat Dari Tanah Tangan Saya Ini Nah Tanah Ketemu Tanah Kok Lorong Nah Terkadang Hal-hal Semacam Itu Yang Justru Bisa Diterima Oleh Seorang Yang Ateis Ya Nanti Nanti Kita Berproses Ini Masukannya Alhamdulillah Kita Terima Dengan Baik Namun Kita Berproses Ya Semaksimalnya Dulu Untuk Keluarga Kita Untuk Diri Kita Keluarga Kecil Kita Dan Keluarga Besar Kita Baru Kemudian Untuk Masyarakat Kita Pada Umumnya Kemudian Yang Kedua Memang Bagus Usulan Ini Bela Beli Indonesia Namun Tidak Bisa Kalau Kita Jalankan Sendiri Sendiri Harus Dengan Penuh Kebersamaan Kekumpakan Sekarang Kalau Kita Tidak Membeli Barang Buatan Non Muslim Konsekuensinya Umat Islam Harus Bisa Membuat Bukan Hanya Bisa Membuat Saja Harus Bisa Menjual Mengedarkan Sehingga Barangnya Ada Di Pasaran Nah Sekarang Kita Percuma Misalkan Hanya Teriak Teriak Boykot Produk Ini Boykot Produk Ini Nah Sekarang Iya Kami Mau Memboykot Produk Itu Tapi Ada Enggak Barang Yang Dibuat Oleh Umat Islam Dan Ada Di Pasaran Ada Atau Tidak Umat Islam Itu Saat Ini Sakjani Ya Bisa Buat Tetapi Tidak Bisa Menjual Sehingga Barang Tidak Ada Di Pasaran Contoh Nyata Yang Setiap Hari Kita Pakai Keperluan Mandi Sabun Mandi Pasta Gigi Masker Yang Kita Pakai Setiap Hari Ini Itu Pun Banyak Sakjani Umat Islam Yang Bisa Membuat Sabun Membuat Masker Pasta Gigi Tetapi Barangnya Tidak Ada Di Pasaran Karena Bisa Membuat Tidak Bisa Menjual Nah Sekarang Yang Kita Pakai Sajalah Ini Kolansuah Ini Ini kan Simbol Umat Islam Tapi Sunni'at Fisin Ini Sunni'at Fisin Kolansuah Ini Peci Baju Yang Kita Pakai Apakah Buatan Umat Islam Paling Umat Islam Untuk Jahit Kain Bukan Kita Yang Buat Kita Jahit Mesin Jahit Ya Duduk Gawian Kita Benang Yang Kita Pakai Untuk Jahit Juga Bukan Kita Yang Buat Terus Bagaimana Yang Kita Pakai Yang Melekat Pada Kita Kalau Kita Boykot Semua Buatan Non Muslim Jangan-jangan Kita Tidak Bisa Berpakaian Baju Takwa Betul Baju Takwa Identik Dengan Umat Islam Baju Koko Itu Yang Buat Siapa Yang Itu Produksi Dari Umat Islam Betul Kainnya Dari Siapa Kalau Enggak Ada Kainnya Apa Bisa Umat Islam Memproduksi Oh Kainnya Juga Hasul Produksi Umat Islam Betul Benangnya Dari Mana Mesin Jahitnya Dari Mana Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Maka Harus Rentak Kebersamaan Harus Ada Kalau Hanya Sendiri Sendiri Sangat Sangat Sulit Nah Ini Maka Mari Menjadi Ibroh Muhasabah Kita Dulu Umat Islam Itu Pernah Menguasai Peradaban Dunia Karena Apa Terinspirasi Dari Quran Jadi Jadi Betul Betul Berpegang Teguh Betul Pada Quran Quran Itu Sumber Ilmu Mengajak Umatnya Maju Maka Kita Banyak Temukan Dalam Quran Dalam Hadis Kata Alima Alim Ya'lamun Ulama Itu Mengajak Kita Maju Maju Dengan Catatan Tetap Menjalankan Perintah Allah Perintah Rasul Dengan Kafah Jadi Kemajuan Dunia Kita Tidak Melanggar Aturan Syariat Namun Dibingka Dengan Aturan Syariat Dan Dulu Pernah Menguasai Peradaban Dunia Hingga Terakhir Runtuh Sampai Hari ini Tidak Bisa Bangkit Penemu Penemu Ilmu Itu Tidak Dipungkiri Ilmuan Muslim Siapa Penemu Medis Obat Obatan Ilmu Sinah Dikenal Dikenal Oleh Dunia Barat Dengan Nama Afisena Nah Sekarang Bisanya Kita Kan Hanya Bernostalgia Dengan Masa Lampau Nah Sekarang Barat Itu Non Muslim Itu Bisa Maju Obat Obat Tanya Itu Karena Sumbang Sih Ilmuwan Muslim Ibnu Sinah Coba Kalau Ibnu Sinah Tidak Menemukan Mana Mungkin Non Muslim Korang Di Luar Islam Punya Obat Obatan Yang Begitu Canggih Loh Justru Kita Kan Menjadi Tanda Tanya Kalau Dulu Ibnu Sinah Sajar Bisa Menemukan Obat Obatan Kemudian Mengembangkan Kemudian Menjadikannya Maju Dan Kemudian Menguasai Peradaban Dunia Di Bidang Medis Kenapa Sekarang Kita Terpuruk Padahal Dulu Ketika Islam Maju Menguasai Peradaban Dunia Orang Orang Di luar Islam Itu Mau Berletih Letih Mau Berlelah Lelah Mempelajari Temuan Temuan Para Ilmuwan Muslim Tidak 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 Hanya Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Berpuluh Tahun Mereka Relak Berletih Letih Diawali Dengan Menerjemahkan Karya Karya Para Ilmuwan Islam Diterjemahkan Kedalam Bahasa Mereka Dipelajari Dengan Tekun Kemudian Dikembangkan Akhirnya Dimajukan Sebagaimana Dulu Ilmuwan Muslim Menemukan Mengembangkan Dan Memajukan Sekarang Ini Kita Terpuruk Mereka Semangat Belajarnya Tinggi Untuk Bisa Menguasai Peradaban Kita Saat Ini Semangat Belajar Kita Ya Tinggi Namun Tujuannya Nanti Biar Bisa Bekerja Diterima Menjadi Pegawai Dan Ini Itu Ini Itu Pokoknya Hanya Untuk Kepentingan Pribadi Maka Saat Ini Umat Islam Hanya Berpuas Diri Menjadi Konsumen Yang Mana Dulu Umat Islam Menjadi Produsen Dan Yang Punya Barangnya Orang Di luar Islam Yang Membutuhkan Dulu Jadi Konsumen Maka Ada Hadis Nabi Al-Yadul Al-Yah Khairun Minal Yadis Sufla Itu pada Mulanya Bermakna Secara Normatif Tangan Di atas Artinya Orang Yang Bersedekah Orang Yang Memberi Itu Lebih Baik Daripada Tangan Di bawah Artinya Orang Yang Diberi Itu Mengalami Tawsi'ul Makna Yang Namanya Produsen Itu Lebih Baik Daripada Konsumen Produsen Produsen Diibaratkan Tangan Di atas Konsumen Tangan Di bawah Sehingga Umat Islam Saat ini Secara Pemaknaan Yang Lebih Luas Tangannya Umat Islam Di bawah Terus Maka Tidak Lebih Baik Daripada Tangan Yang Di atas Jadi Hadis Itu Memang Betul Itu Dimanai Secara Normatif Sedekah Tangan Di atas Orang Memberi Selamanya Lebih Baik Daripada Tangan Yang Di bawah Yang Meminta Menunggu Pemberian Namun Tidak Sebatas Itu Tawsi'ul Makna Mengalami Perluasan Makna Maksud Hadis Nabi Itu Ternyata Umat Islam Diajak Maju Sehingga Digambarkan Tangan Umat Islam Itu Harusnya Di atas Di berbagai Lini Harusnya Tangannya Di atas Itu Sebagai Produsen Umat Di luar Islam Harus Tangan Di bawah Sebagai Konsumen Nah Sekarang Itu Terbalik Dulu Pernah Umat Islam Itu Tangan Di atas Maka Ketika Umat Islam Tangannya Di atas Menguasai Peradaban Dunia Dunia Menjadi Aman Tentram Nyaman Damai Bahkan Orang Di luar Islam Selama Tidak Memerangi Islam Dijamin Hidupnya Dijamin Hidupnya Tidak Boleh Diganggu Tidak Boleh Disentuh Itu Rahmatan Lilah Alamin Islam Orang Di luar Islam Pun Dijamin Hidupnya Dengan Catatan Tidak Memerangi Islam Nah Sekarang Untuk Menutupi Ketidak Mampuan Kita Maka Kita Hanya Mampu Bernostalgia Abbas Bin Firnas Menemukan Pesawat Terbang Kalau Dulu Umat Islam Ilmuwan Muslim Bisa Menemukan Pesawat Terbang Mengembangkan Dan Memajukan Kemudian Itu Dipelajari Oleh Orang Orang Di luar Islam Dikembangkan Lagi Dimajukan Lagi Dengan Semangat Belajar Belajar Terus Berkembang Konsep Benar Al-Quran Mengajak Umatnya Untuk Maju Itu Justru Bukan Umat Islam Yang Menjalankan Saat Ini Umat Di luar Islam Yang Menjalankan Konsep Al-Quran Maka Mereka Maju Jangan Kaget Mereka Maju Karena Tau Persis Mempelajari Al-Quran Dengan Baik Nah Konsep Konsep Al-Quran Dulu Islam Menguasai Peradaban Ini Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Dipelajari Oleh Mereka Dengan Baik Dengan Tekun Dari Situ Terinspirasi Langkah Langkahnya Metodenya Mengikuti Apa Yang Menjadi Petunjuk Araan Dalam Al-Quran Maka Mereka Maju Secara Duniawi Meski Secara Hati Tetap Jahil Tetap Bodoh Namun Namun Secara Akalnya Akliah Mereka Pandai Maju Secara Kolbiah Tetap Jahil Karena Mereka Mau Belajar Namun Tidak Mau Mengakui Keberadaan Allah Kemahkuasaan Allah Mau Menyerap Dari Al-Quran Ilmu Ilmunya Tetapi Tidak Mau Mengakui Bahwa Quran Ini Kalam Allah Sehingga Mereka Maju Nah Ini Harus Bersama Harus Bersama Sendiri Sendiri Tidak Bisa Nah Sekarang Ini Memang Kemampuan Kita Baru Sebatas Bernostalgia Bahwa Dulu Islam Pernah Menguasai Peradaban Dunia Karena Quran Betul-betul Dijadikan Pedoman Bukan Hanya Untuk Kesolehan Pribadi Namun Kesolehan Seluruh Muka Bumi Ini Seluruh Jagad Raya Ini Bukan Hanya Untuk Kesolehan Pribadi Maka Maju Betul Maju Akhlak Nya Maju Ilmunya Nah Sekarang Ini Kita Terpuruk Coba Kenapa Tidak Bisa Adel Maka Da'wah Harus Menyentuh Semuanya Mimbariah Dari Mimbar Iktisodiyah Ekonomi Sia-sia Politiknya Istimaiyah Masyarakat Sosialnya Dimensi Sosialnya Harus Disentuh Semua Intajiyah Dalam Dalam Memproduksi Sesuatu Itu Semuanya Harus Disentuh Dan Itu Harus Bergerak Bareng Untuk Bisa Bergerak Bareng Butuh Kebersamaan Tanpa Tanpa Kebersamaan Mustahil Kita Kita Bisa Bergerak Bareng Bagaimana Mungkin Kita Akan Bisa Bergerak Bareng Wang Umat Islam Saja Sekarang Terpecah Pecah Bagaimana Kita Bisa Bersatu Bisa Bersama Hati Kita Saja Tidak Bertaut Semuanya Sibuk Dengan Urusan Kelompoknya Masing-masing Terkena Terjanggiti Virus Yang Lebih Membahayakan Daripada Virus Corona Banyak Manusia Takut Dengan Virus Corona Tetapi Tidak Sedikit Manusia Yang Tidak Takut Dengan Virus Yang Lebih Membinasakan Dunia Akhirat Apa Itu Virus Yang Namanya Takdisul Afkarid Diniyah Pengkultusan Pendapat Keagamaan Di Kelompoknya Masing-masing Ini Virus Yang Sangat Membahayakan Karena Akan Memecah Belah Persatuan Umat Islam Akan Memporak Porandakan Mencerebraikan Hati Umat Islam Sehingga Sengsara Dunia Sengsara Akhirat Akhirnya Islam Terpuruk Maka Al-Islam Umahjubun Bilmuslimin Kebenaran Islam Itu Tertutup Terhijab Oleh Umat Islam Sendiri Loh Umat Islam Pisah Pisah Dewi Hatinya Terpisah Pisah Mereka Sudah Membuat Nuklir Kita Masih Sibuk Ngurusi Perbedaan Antar Kelompok Kelompok Kenapa Gunut Orang Aku Raku Sesat Jenggotan Orang Sesat Cingkrang Tidak Tidak Kamu Sesat Masih Sibuk Ngurusi Masalah Masalah Seperti Itu Bagaimana Umat Islam Bisa Maju Piy Arab Bawa Ikat Produk Kafir Dimana Mau Paling Tidak Belah Beli Indonesia Namun Kita Umat Islam Mayoritas Penduduk Negeri Ini Masih Ngurusi Hal-hal Yang Tidak Penting Seperti Itu Umat Islam Itu Dihadapan Allah Itu Adalah Orang Penting Tidak Akan Mengurusi Hal-hal Yang Tidak Penting Perbedaan Itu Selamanya Ada Sampai Hari Kiamat Tidak Bisa Ditemukan Tidak Bisa Dikompromikan Yang Meyakini Punya Jenggot Kemudian Kain Di atas Mata Kaki Itu Sunnah Rasulullah Ya selamanya Akan Meyakini Itu Yang Meyakini Bahwa Jenggot Dan Ini Itu Hanya Urusan Keduniawian Itu Ya selamanya Seperti Itu Yang Meyakini Musik Haram Yang Meyakini Musik Itu Satu Yang Mubah Kecuali Ada Dalil Pengharamannya Itu Tetap Tidak Bisa Bertemu Selamanya Akan Ayel-ayelan Udur-uduran Masalah Itu Akhirnya Ditinggalkan Oleh Orang-orang Yang Di Luar Islam Mereka Sibuk Mengasah Akliahnya Mengasah Jasa Diyahnya Kemampuan Berpikirnya Keahlian Yang Dia Punya Mengasah Itu Sehingga Maju Pesat Lagi Tadi Tinggal Sekian Juta Sekian Miliar Langkah Karena Masih Sibuk Nguplak Kunut Rakunut Bismillah Jahar Karo Ora Jahar Jenggot Dan Tidak Berjenggot Cingkrang Dan Tidak Cingkrang Sibuk Urusan Itu Rantek Entek Kita Sudah Terlambat Masalah Itu Menjadi Masalah Khilafiyah Para Ulama Kibar Sejak Dulu Beliau Beliau Yang Ahlul Ilmi Saja Tidak Bisa Berkompromi Dalam Masalah Furu Iyah Semacam Itu Semuanya Saling Menghormati Tidak Saling Memaksakan Tidak Saling Serang Karena Akhlak Seorang Yang Soleh Seperti Itu Nah Kita Ini Sudah Terlambat Ulama Ulama Kibar Ahlul Ilmi Yang Jelas Kompeten Dalam Ilmunya Saja Itu Tidak Bisa Bertemu Dalam Masalah Itu Namun Tidak Saling Memaksa Tidak Saling Menyalahkan Kenapa Tiba-tiba Kita Sekarang Ini Merasa Menjadi Paling Benar Kemudian Saling Memaksakan Kehendak Sehingga Hati Kita Berselisih Tidak Bisa Bertaut Kata Allah Kalau Hati Umat Islam Berselisih Maka Kita Akan Gentar Dan Hilang Kekuatan Kamu orang Islam Jangan Pernah Berselisih Jangan Pernah Berbanta-bantaan Kalau Kalau Itu Kamu Lakukan Maka Kamu Akan Gentar Dan Hilang Kekuatan Artinya Hilang Kekuatan Berarti Hilang Kemampuan Juga Dulu Dianugerai Oleh Allah Kemampuan Secara Jasadiah Akliah Kolbiah Keahlian Keterampilan Kemampuan Nah Nah Saat Ini Itu Yang Terjadi Umat Islam Hilang Kemampuannya Sehingga Sekarang Apa-apa Kita Bergantung Kepada Produk Buatan Non Muslim Kalau Bisa Buat Namun Tidak Bisa Jual Mereka Harus Bersatu Bersama Nah Banyak Di antara Kita Umat Islam Hidup Nafsi Nafsi Saling Sendiri Sendiri Bahkan Saling Ganggu Tidak Sedikit Orang Yang Ngakunya Islam Sekarang Menimpakan Kesusahan Pada Muslim Lainnya Mengambil Hartanya Korupsi Mengkorupsi Harta Umat Islam Bagaimana Mungkin Kita Akan Bangkit Namun Kalau Kita Tetap Berpegang Teguh Pada Agama Allah Ini Yakin Betul Kita Kepada Allah Lila Kita Allah Makan Allah Liadharal Muminin Ala Ma Antum Alayhi Hatta Yamizal Khabitha Minat Tayyib Allah Tidak Akan Biarkan Barisan Umat Islam Bercampur Dengan Orang Yang Tidak Baik Lahiriah Bersama Umat Islam Namun Tata Batinnya Ternyata Benci Dengan Umat Islam Orang Yang Seperti Ini Akan Allah Tampakkan Kemudian Akan Allah Singkirkan Dari Warisan Umat Islam Hatta Yami Zal Khabisa Minat Tayyib Bukan Orang Baiknya Yang Dipisahkan Dari Orang Buruk Tapi Orang Buruk Yang Yang Dari Barisan Kebersamaan Umat Islam Ini Ya Itu Yang Kedua Mari Kita Bersama Sama Kalau Bisa Bersama Sama Ayo Saratnya Untuk Bisa Bersama Sama Sudah Hilangkan Ego Kelompok Masing Dulu Hilangkan Pokoknya Demi Kepentingan Islam Kalau Islam Semaksimalnya Kita Carikan Landasannya Pada Quran Pada Sunnah Yang Kedua Yang Ketiga Ini Baik Metode Da'wah Nanti Diberikan Disitu Ada Ulumul Quran Ulumul Hadis Ada Mujmal Ada Mantuk Ada Mafhum Ada Mukoyyat Ada Mutlak Ada Mujmal Ada Khos Ada Am Usul Fikih Ada Mantiknya Ada Balakhuhnya Ada Metode At-Tabirul Quran Bagaimana Cara Penyampaian Quran Belum Belum Lagi Dalal Latu Al Fadil Quran Semantika Kata Al Quran Pemilihan Lafad Lafad Al Quran Yang Kalau Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Artinya Sama Namun Secara Semantik Secara Dalalah Itu Menunjukkan Makna Yang 180 Derajat Berbeda Kenapa Allah Terkadang Gunakan Kolbun Kadang Gunakan Fuadun Kadang Gunakan Sobdrun Kadang Gunakan Lubun Yang Mana Kalau Itu Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Semuanya Bermakna Hati Tetapi Ternyata Itu Berbeda Sekali Ini Dalal Latu Al Fadil Quran At-Tabirul Quran Itu Semuanya Memang Ulumul Quran Yang Luar Biasa Kalau Dikaji Kalau Disampaikan Tadi Disampaikan Sekarang Kita Melihat MTA Ini Secara Makru Setiap Tempat Ada Perkataan Setiap Perkataan Ada Tempatnya Iya Saudara Itu Bisa Nyanda Dengan Hal Hal Yang Seperti Ini Tadi Karena Saudara Kebetulan Background Pendidikannya Di PAI Pendidikan Agama Islam Yang Tadi Pengakuannya Diajarkan Hal Semacam Itu Bagaimana Dengan Warga MTA Yang Kebetulan Sekolah Saja Saja Tidak Saja Tidak Buta Huruf Dan Lain Sebagainya Tiba Tiba Disini Kita Beri Materi Tentang Itu Yang Perlu Kita Pahami Bahwa Warga MTA Ini Heterogen Majemuk Dengan Kemampuan Daya Berpikirnya Kemampuan Daya Serap Daya Cernanya Ada Yang Sekali Mendengar Keterangan Langsung Paham Ada Yang Pahamnya Dua Kali Ada Yang Tiga Kali Bahkan Puluhan Dua Dua Kali Tiga Kali Baru Paham Maka Diulang Ulang Terus Sekarang Kalau Kita Disini Kita Berikan Materi Tentang Ini Turuk Kabeh Baik Yang Hadir Disini Maupun Yang Menyimak Di Rumah Itu Sulit Untuk Menerima Meski Ada Pula Yang Gatok Maka Oleh Sebab Itu Liku Lima Kolin Makomun Setiap Perkataan Ada Tempatnya Setiap Tempat Ada Perkataannya Seorang Dokter Jangan Ngomong Tentang Medis Istilah Istilah Medis Dengan Orang Yang Memang Sejak Awal Soboni Ning Sawah Lah Kok Tiba Tiba Seorang Dokter Ketemu Petani Sejak Mudanya Soboni Ning Sawah Ngomong Masalah Medis Oh Ini Karena Anu Pak Ini Jangan Hampun Maksa Karena Nanti Begini Begini Dengan Istilah Istilah Medis Itu Domblang Domblang Petani Nah Petani Ini Bener Jenangan Dokter Petani Ngomong Masalah Pertanian Ini Hama Ini Nanti Harus Dengan Pupuk Ini Pupuk Ini Campurannya Sekian Sekian Dokter Dokternya Juga Tidak Gatok Maka Setiap Tempat Ada Perkataan Setiap Perkataan Ada Tempatnya Kita Melihat Warga MTA Ini Secara Makro Jangan Mikro Saja Nah Boleh Inilah Ini Boleh Materi Ini Diberikan Dalam Kajian Kajian Khusus Ya Memang Disitu Nanti Kaudianya Memang Kader Kader Kita Kader Kader Dakwah Kita Untuk Kelak Menyampaikan Dakwah Dengan Metode Metode Yang Saudara Usulkan Tadi Nah Makanya Ini MTA Sedang Mengirimkan Kader Kadernya Ke Pondok Pondok Pesantren Kemudian Ke Universitas Universitas Salah Satu Tujuannya Untuk Ini Jadi Alhamdulillah Sebelum Usul Ini Dibacakan Itu Sudah Terpikirkan Di kami Dan Sudah Ditindak Lanjuti Dalam Waktu Cepat Ini Akan Segera Kita Tindak Lanjuti Pengiriman Kader Kader Ke Universitas Universitas Maupun Pondok Pesantren Maupun Pondok Pesantren Regenerasi Itu Penting Karena Memang Itu Perintah Al-Quran Untuk Menyiapkan Generasi Kholifah Kan Begitu Selain Bermakna Pemimpin Juga Bermakna Saling Menggantikan Dalam Hal Kebaikan Dan Kebenaran Maka Pentingnya Regenerasi Menyiapkan Generasi Berikutnya Kaderisasi Ya Usul Diterima Termasuk Salah Satunya Saudara Jumung Usul Biasanya Itu Usul Mikul Usul Itu Mikul Kalau Usul Semua Bisa Usul Likul Liroksin Rokyun Setiap Kepala Ada Usulannya Ada Pendapatnya Ya Alhamdulillah Ini Visioner Bagus Tidak Kita Tolak Kita Terima Usulan Yang Baik Membangun Mendidik Memacu Motivasi Semangat Kita Terima Kita Terima Kita Tampung Untuk Kemudian Sesuai Dengan Waktu Zaman Dan Tempatnya Akan Kita Tindak Lanjuti Usulan Usulan Yang Memang Baik Tidak Ditolak Jangan Ditolak Pemuda Kita Ini Punya Usul Selama Baik Terima Dulu Pengurus Pengurus Jangan Langsung Mematikan Usulan Pemuda Pemuda Ini Memang Daya Pikirnya Jangkauannya Masih Luas Keinginannya Tinggi Visioner Karena Memang Masih Prima Pola Pikirnya Biarkan Pemuda Pemuda Sebagai Rembulan Rembulan Kita Beri Kesempatan Untuk Menampakkan Sinarnya Namun Panjenengan Pengurus Pengurus Itu Sebagai Matahari Tetap Membimbing Rembulannya Jangan Biarkan Rembulan Bersinar Tanpa Bimbingan Nah Nanti Rembulannya Menampakkan Sinarnya Sinarnya Kengidulan Dingalor Sinarnya Kengalor Dingidul Kengulon Dingetan Kengetan Dingulon Itu tugas Dari Panjenen Pengurus Sebagai Matahari Jangan Matahari Terus Menunjukkan Sinarnya Selama Ada Matahari Rembulan Tidak Akan Pernah Muncul Tiba-tiba Matahari Angslup Terus Wesra Muncul Muncul Rembulannya Saatnya Menggantikan Matahari Bingung Ini Sejak Dulu Tidak Pernah Diberi Kesempatan Menampakkan Sinarnya Begitu Sinarnya Lagi Undul Langsung Rasa Nekoneko Langsung Dimatikan Dimatikan Oleh Mataharinya Dan Mataharinya Padam Padam Bareng Bareng Oke Sisan Rembulannya Bingung Ini Gimana Nah Maka Berindah Apa-apa Usulan Ditampung Yang Baik-baik Jangan Dimarahi Jangan Dibatesi Apalagi Sampai Dimatikan Nanti Kalau Itu Yang Terjadi Rembulan Rembulan Kita Itu Masa Bodoh Wis Pokoknya Sengene Wih Engkau Timbangnya Aku Usul Timbangnya Melangkah Engkau Paling Didukani Paling Di Umeng Paling Dikuyo Kuyo Daripada Salah Dikuyo Kuyo Maka Lebih Baik Diam Wis Pokoknya Ngaji Datang Ngaji Tidur Itu Yang Terjadi Ya Usulan Diterima Terima Kasih Oke Ada lagi Cukup Cukup Ya Alhamdulillah Ini mohon maaf ya Bapak Ibu Saudari Pertanyaan Numpuk Banyak Sekali Memang Karena Waktu Waktu Memang Ini harus Segera Kita Jawab Semua Kita Jawab Semua Ini Sudah Sampai Ya Memang Begini Kalau Kondisi Kajian Online Itu Kalau Dulu Offline Pertanyaan Yang Masuk Terkait Grosur Itu Kan Memang Dari Yang Hadir Saja Nah Sekarang Ini Kajian Online Ini Setiap Hari Pertanyaan Masuk Ke WA Satgo Zali Ini Sehingga Ini Numpuk Numpuk Tetapi Terkadang Terkadang Kita Perlu Penjelasan Yang Agak Agak Lebih Luas Lagi Karena Terkadang Terkait Ini Ayat Ini Gandengnya Ke Ayat Yang Lain Atau Ke Hadis Yang Lain Ya Mudah Mudahan Kita Diberi Kemudahan Untuk Nanti Bisa Menjawab Semua Pertanyaan Yang Sudah Masuk Ini Sebelum Diakhiri Mungkin Ada yang Perlu Disampaikan Sudah Permenan Doa Untuk Kesembuhan Saudara Kita Yang Sedang Sakit Bapak Arman Dari Sempor Ibu Bapaknya Pak Arman Dari Sempor Ibu Suyanti Jambi Ibu Waginem Sambi Ibu Sutinah Banjar Sari Surakarta Ibu Atik Dari Watumalang Bapak Fatah Yassin Dan Istri Dari Magetan Bapak Kusnan Dari Cabang Barat Ibu Siti Mas Harani Mas Hari Dari Cabang Teras Satu Kemudian Warga Perwakilan Temanggung Ada 15 Orang Dan Warga Perwakilan Cilacap Ada 6 Orang Semuanya Sakit Mohon Doanya Ya Mari Kita Doakan Beliau Allah Semoga Menjadi Cover Atas Dosa Dosanya Ada Lagi Mohon Doa Atas Meninggalnya Ibunya Pak Tupar Kulon Progo Ibu Endang Triaseh Kebumen Dan Ibu Mariem Dari Mojel 8 3 Ada 3 Ada Tiga Ibu Mari Kita Doakan Beliau Bertiga Ini Tidak Allah Makhfir La Kulna Wa Alham Wa Afi Hinnah Wa Afi Hinnah Wa Akhrim Lusul Hinnah Wa Was Si'mat Kha Lakh Hinnah Wa Hinnah Ya semoga diampuni dosa-dosa beliau bertiga ini Dan ditempatkan oleh Allah Di dalam janahnya Serta bisa menjadi ibrah Bagi kita yang bisa Yang masih diberi amanah hidup Oleh Allah Sehingga betul-betul bisa memaknai hidup Yang sekali yang singkat Dan terbatas ini Yaitu dengan cara Menjalannya dengan mata hati Yang terbuka Ada infak untuk Pondok pesantren dan media dakwah Ini infak untuk pondok pesantren Yang pertama hamba Allah terucuk 2.500.000 Bapak Teguh dan Ibu Sugiyanti Tanon 3 1.000.000 Ibu Sri Sukeksi Trangsan 1.000.000 Bapak Tugijo Bekasi 2.000.000 Ibu Ana Setiawati Bofendigul Papua 1.000.000 Hamba Allah Sinih 100.000.000 Ibu Lanjar Riok 1.000.000 Ibu Muntiasih Tuban 100.000.000 Hamba Allah Nogosari 100.000.000 Bapak Dimyati Pekalongan 500.000 Ibu Ibu Tanon 2.000.000 dan Gemolong 4.000.000 755.000.000 Hamba Allah Delanggu 1.000.000 Hamba Allah Salatiga 200.000.000 Sipar Umayyah dan Rintu Rahmat Semin Gunung Kidul 5.000.000 Ibu Muti'ah Indra Giri Hulu 500.000 Hamba Allah Minggir Sleman 5.000.000 Hamba Allah Limbangan Kendal 340.000 Hamba Allah Kedawung 1.500.000 Hamba Allah Surabaya 7.650.000 Hamba Allah Jumantono 1.000.000 Bapak Prabowo Sumarta Solo 500.000 Ibu Ibu Kladen 1.100.000 Hamba Allah 250.000 Ibu Ibu Tanon 1.100.000 Hamba Allah Kembang Kuning Surabaya 1.000.000 Ibu Sukisti Gunung Kidul 25.000.000 Hamba Allah Gemolong 1.000.000 Hamba Allah Semin Gunung Kidul 5.000.000 Bapak Seri Tamijo Pelayan Gunung Kidul 1.000.000 Bapak Sumanto Semarang Barat 1.500.000 Bapak Lahuri Solo 250.000.000 Bapak Bagus Solo 120.000.000 Bapak Widodo Sragen 1.000.000.000 Ibu Anita Solo 1.000.000.000 Bapak Hartanto Semarang 600.000.000 Hamba Allah Sukoharjo 1.000.000 Hamba Allah Padas Ngawi 2.000.000 Hamba Allah Semin Gunung Kidul 2.100.000.000 Hamba Allah Bendosari Sukoharjo 1.000.000 Bapak Samsuri Sragen 1.600.000.000 Ibu Hardi Wonogiri 500.000.000 Hamba Allah Sukoharjo 1.200.000.000 Bahkung Selogiri 1.000.000.000 Hamba Allah Masaran 3.700.000.000 Ibu Anissa Jati Sukoharjo 2.700.000.000 Aulia Sangkar Kerjo 950.000.000 Hamba Allah Mojogedang 3.500.000.000 Ibu Sri Hartinah Semanggi 2.000.000.000 Ibu-ibu Sumber Lawang 1.500.000.000 Hamba Allah Boja Kendal 7.255.000.000 Hamba Allah Rembang 10.000.000.000 Ibu Sujinem Sukodono 1.000.000.000 Keluarga Bapak Suhono Teluan 3.000.000.000 Hamba Allah Pelupuh Sragen 1.000.000.000 Hamba Allah SDIT MT Anggemolong 200.000.000.000 Hamba Allah Wirosaring Grobogan 2.000.000.000.000 Hamba Allah Kedawung 2.000.000.000.000.000 Hamba Allah Banyudono 1.000.000.000.000.000 Ibu Wiji Ngadirojo 1.000.000.000.000 Bapak Kartosido Ngadirojo 500.000.000.000.000.000.000.000 Banyudono berupa 1 buah cincin Total infak untuk Pompas MTA hari ini Sejumlah Rp126.070.000.000 Rp126.070.000.000 Plus 1 buah cincin tadi Kemudian ada pula ini infak radio dan TV Untuk media dakwah kita Yang pertama dari Hamba Allah Solo 10.000.000.000 Hamba Allah Cikarang 500 ribu Bapak Teguh dan Ibu Sugiyanti Tanon 3 1 juta Bapak Dimiyati Pekalongan 500 ribu Hamba Allah Kali Sabuk 200 ribu Hamba Allah Limbangan Kendal 160 ribu Hamba Allah 100 ribu Hamba Allah Surabaya 5 juta 550 ribu Hamba Allah Gunung Pati 250 ribu Bapak Prabowo Sumarto Solo 500 ribu Ibu-ibu Klaten 555 ribu Bapak Arief Palur 400 ribu Bapak Bias Palur 1 juta Dr. Khairul Hadi Solo 20 juta Bapak Sugiyanto Bogor 1 juta Hamba Allah Buton Sulawesi Tenggara 800 ribu Bapak dan Ibu Abedan Delanggu 1 5 juta Hamba Allah Sukoharjo 500 ribu Hamba Allah Warna Kiri 8 juta 500 ribu Hamba Allah Semanggir 900 ribu Bapak Edi Tanon 3 1 juta Hamba Allah Solo 1 juta Hamba Allah Buja Kendal 2 juta 595 ribu Ibu-ibu Widodaren 175 ribu Hamba Allah Pelupuh 51 juta Sehingga total untuk media dakwah kita Radio dan TV Hari ini 63.185.000 rupiah 63.185.000 rupiah Dan Insya Allah Semua infak baik untuk ponpes MDA Untuk ponpes putra Maupun juga termasuk persiapan Untuk ponpes putrinya Dan infak untuk media dakwah kita Alhamdulillah Insya Allah sudah sampai Dan sudah diterima Mudah-mudahan ini niat ikhlas Karena mengharap rita Allah Mutlak karena Allah Murni karena Allah Sehingga tidak mengurangi keikhlasan Dan bukan untuk tujuan yang lain-lain Sehingga kelak di hadapan Allah Bisa menjadi salah satu khujah Saat panjenangan berdiri seorang diri Di hadapan Allah dengan tubuh bergetar Karena rasa takut yang luar biasa Ini bisa menjadi khujah saat dimintai pertanggung jawaban Dari mana harta yang didapat dan dibelanjakan untuk apa Dan ini bisa menjadi khujah menjadi amal soleh Dan menjadi salah satu sebab nanti diizinkan oleh Allah Untuk dimasukkan ke dalam surganya Ya perlu diinformasikan juga Bahwa pondok putri kita saat ini ya Memang sudah lahan sudah dicari Dan Insya Allah akan segera ditentukan Kalau sudah ditentukan nanti dibeli Setelah dibeli Kalau semuanya diurus Kalau sudah siap dibangun Ya bangun ya Dengan biaya Biaya dari mana Minallah dari Allah Pokoknya kita yakin Allah itu maha segalanya Allah itu maha kaya Maka jangan pernah takut Miskin Selama kita menjadi hamba Allah yang maha kaya raya Nanti Allah yang akan mendanai Insya Allah Dengan Allah akan meridui Dan saat ini pondok putra juga sedang Ada kegiatan pembangunan saat ini ya Mudah-mudahan Allah meridui Kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa Allah Tidak akan bisa Karena ilmu yang ada pada kita Allah juga yang memberi Dana yang ada pada kita Allah juga yang nitipi Maka jangan kemaki Kita ini bukan apa-apa Tidak akan bisa berbuat apapun Tanpa Allah Bahkan kita pun tidak bisa bernafas Menghirup nafas sekali Itu tidak bisa Kalau tanpa kemurahan dari Allah Maka jangan pernah tinggalkan Allah Senantiasa Hadirkan Allah Di setiap waktu Di setiap saat Yang kita lalui Sampai akhir hayat Dan mudah kita termasuk Hamba-hamba Allah Yang diwafatkan Kelak oleh Allah Dimatikan dalam keadaan Khusnul Khotimah Dan dipersaudarakan Dikumpulkan oleh Allah Di dalam surganya Ya Jazakumullah Khairan Khasira Baik Mari kita akhiri Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum